Belasan cabang berwarna coklat ke abu-abuan, masing-masing setebal jari tetapi panjangnya lebih dari 10 meter, berangsur-angsur jatuh dari pohon. Sekilas, tampak seolah-olah pohon kuno itu telah menjulurkan tentakelnya yang panjang untuk meraih sesuatu. Tapi hanya ada kinlai di bawah pohon. Pada saat ini, kinlai masih tenggelam dalam dunianya sendiri, mengumpulkan kesadarannya dan perlahan-lahan membentuk jiwa sejatinya. Tahap ketiga Pemberantasan Guntur Surgawi mengharuskan seseorang menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk meredam jiwa sejati berulang kali, menyebabkan jiwa sejati menahan kekuatan guntur dan kilat sehingga tidak takut pada serbuan petir. Kultifasinya sudah berkembang dengan baik. Selama dia terus mempelajarinya, dia akan berhasil mengolah tahap lightning soul tempering ini di alam Netter Passage. Ketika dia berhasil mengolah Pemberantasan Guntur Surgawi, setiap halai kesadaran pikirannya akan dipenuhi dengan kekuatan guntur. Di masa depan, saat dia bertarung dengan seseorang, dia akan mampu menyusup ke dalam lautan kesadaran lawannya dengan kesadaran psikisnya, dan menghancurkan lautan kesadaran lawannya dengan petir dan guntur. Kesadaran psikisnya, yang berisi kekuatan guntur dan kilat, juga akan meningkatkan kecepatan dia bergerak melewati kehampaan, sangat meningkatkan kecakapan bertarung jiwa sejatinya. Cabang-cabang pohon itu seperti pedang tajam. Setelah beberapa saat turun perlahan, tepat saat hendak mencapai kepalanya, cabang-cabang itu tiba-tiba bertambah cepat. Bak anak panah yang tajam, belasan dahan pohon dengan kejam menusuk tengkorak, leher, dan bagian vital tubuh Kin Lai lainnya. Puff-puff-puff. Kin Lai tampak menderita pukulan berat, tubuhnya berderak seperti kacang yang digoreng. Bagian atas kepalanya, lehernya, dan dadanya langsung terluka dan darah muncrat keluar. Melolong. Tiba-tiba, Kin Lai mengeluarkan lolongan melengking ke langit. Tulang-tulangnya berderak. Tiba-tiba, benda itu keluar dari tubuhnya. Energi bumi kuning cerah, bercampur dengan aura dingin. Darah mengucur deras dari tiap pori-pori tubuhnya, menimbulkan benturan keras yang mematahkan belasan dahan pohon satu per satu. Tatapan mata Kin Lai tiba-tiba menjadi dingin. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pohon itu. Konon katanya semua makhluk hidup memiliki roh. Hari ini, akhirnya aku melihatnya sendiri. Hua 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 Hua. Puluhan ribu cabang pohon berubah menjadi anak panah tajam yang memenuhi langit, seperti tirai hujan yang menghubungkan langit dan bumi. Semuanya ditujukan pada Kin Lai. Tidak masalah jika Anda benar-benar memiliki jiwa. Atau apakah itu dikendalikan oleh jiwa Yeyi Hao? Aku akan menghancurkanmu selamanya. Kin Lai mendengus dingin. Bakar. Tiga tetes darah yang tampak seperti batu darah terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi api yang berkobar hingga membakar abis pohon kuno itu. Pada saat yang sama, darah di pembulu darah Kin Lai mengalir deras. Tubuhnya seperti bayangan berdarah saat ia dengan cepat melarikan diri dari bawah pohon. Anak panah dari pohon menghujani tempat dia berdiri. Dalam sekejap, seluruh area itu berubah menjadi keranjang pohon. Derai-derai. Setelah serangan habis-habisan, pohon kuno itu ditelan lautan api. Semua kehijauan, semua vitalitas, terbakar abis dalam api. Pada saat yang sama, Yumen dan para kultifator gunung binatang berjalan menembus hutan, menuju ke arah tempat Kin Lai dan yang lainnya berkumpul. Ketika mereka sampai di sebuah hutan lebat, dedaunan dan ranting-ranting yang bergoyang tertiup angin tiba-tiba menjadi hidup. Cabang-cabang itu berubah menjadi anak panah tajam yang melesat dengan ganas ke arah Yumen, Niu Sao Jun, dan yang lainnya. Terperangkap lengah, dua praktisi bela diri gunung binatang tidak punya waktu untuk melindungi diri mereka dengan energi roh, dan mereka tidak terlatih sebaik Kin Lai. Keduanya langsung berubah menjadi sarang lebah karena tertimpa dahan pohon. Wajah Niu Sao Jun yang terkutuk itu pucat pasis saat dia buru-buru menghindari serangan itu. Dia berteriak dengan marah, itu pasti ulah Ye Yi Hao. Dia, yang mengolah seni roh kayu, memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pohon-pohon kuno. Orang ini menemukan hutan ini dan menolak untuk pergi sehingga dia dapat menggunakan medan di sini untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Yumen mendengus. Jangan biarkan aku menyentuhnya. Di sisi lain, Chuli, Du Siang Yang, Song Ting Yu, dan yang lainnya juga diserang oleh pohon-pohon kuno di kelompok pohon lain. Untungnya, Du Siang Yang ada di dalam kelompok itu. Dia, yang mengolah seni roh api, adalah yang paling efektif melawan pohon-pohon kuno di hutan. Mereka secara kebetulan berkumpul bersama untuk membahas sesuatu, sehingga mereka dapat menghindari serangan itu tepat waktu. Setelah itu, Du Siang Yang menggunakan apinya untuk membakar pohon-pohon kuno terdekat menjadi arang sebelum akhirnya bersantai. Di sudut hutan, Ye Yi Hao duduk di bawah pohon tua yang sedang mengumpulkan vitalitas. Cabang-cabang pohon melilit tubuhnya, dan jejak pohon kuno kecil berkelebat di antara alisnya seolah-olah berkomunikasi dengannya. Para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam, Lin Dong Sing, Siahu Yuan, Su Yan, dan yang lainnya juga berkumpul di sekitarnya. Mereka semua menatapnya dengan kagum. Lama kemudian, Ye Yi Hao membuka matanya. Pupil matanya berwarna hijau berminyak yang menakutkan, seolah-olah ada tunas hijau yang tumbuh di matanya. Kami telah membunuh beberapa orang, tetapi kami tidak dapat membunuh orang-orang kunci. Tampaknya kami harus bertindak sendiri. Siahu Yuan dan yang lainnya membungkuk sedikit dan tidak berbicara. Kamu sudah pulih, kan? Ye Yi Hao bertanya lagi. Semua orang mengangguk. Baiklah, kalian ikuti di belakang Dewi Pohon dan ikut denganku untuk mencari orang terdekat yang bisa diserang. Ye Yi Hao berteriak. Ranting-ranting pohon yang melilit tubuhnya tiba-tiba menjadi selembut kapas. Dalam sekejap, ranting-ranting itu mengangkatnya dan menariknya ke dalam hutan dedaunan. Pohon kuno yang penuh dengan vitalitas itu, mulai bergerak perlahan secara horizontal. Pohon kuno itu sedang bergerak. Wus-wus-wus. Di samping pohon-pohon kuno yang terbakar, Qin Lai tiba-tiba muncul dan melihat Song Ting Yu dan yang lainnya dengan rasa takut yang masih tersisa. Kamu juga diserang oleh pohon kuno itu. Qin Lai berteriak. Kamu juga terkejut. Song Ting Yu pun terkejut. MN. Ekspresi Qin Lai tampak gelap saat dia berkata, Ye Yi Hao seharusnya sudah pulih. Dia mengolah seni roh kayu. Seni fudo kuno dari kultus penyihir hitam juga sangat jahat. Dia tampaknya mampu mengendalikan pohon-pohon kuno di sini. Kita harus sangat berhati-hati di masa depan dan selalu waspada terhadap pohon-pohon di sekitar kita. Tampaknya tidak akan mudah untuk keluar dari hutan ini. He Wei merasakan sakit kepala. Sue Moyan akan segera tiba. Du Xiang Yang menggenggam token pedang dan merasakannya sebentar. Kemudian dia berkata, Luo Chen juga mendekat. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Mari kita tunggu mereka tiba sebelum kita berdiskusi. Kata Qin Lai. MN. Satu jam kemudian. Sue Moyan dari Sekte Iblis Ilusi berjalan mendekat bersama empat gadis. Gadis-gadis ini memiliki ekspresi yang suram. Suasana hati mereka sedang buruk. Du Xiang Yang berteriak, Ada sesuatu yang terjadi padamu juga. Seorang saudara perempuan telah meninggal. Kami belum menemukan pelakunya. Dia ditikam sampai mati oleh dahan pohon. Pan Kian Kian berkata pelan. Pelakunya adalah Ye Yi Hao. Tidak perlu diselidiki. Anda bukan satu-satunya. Kami juga diserang. Du Xiang Yang menunjuk ke arah pohon-pohon yang terbakar. Mereka adalah orang-orang yang menyerang. Dia menjelaskan secara rincin. Setelah kelima gadis Sekte Iblis Ilusi mendengar penjelasan Du Xiang Yang dan mengetahui bahwa semua orang di sini telah diserang, mereka berangsur-angsur bereaksi. Ye Yi Hao adalah dia lagi. Sue Moyan menggertakkan giginya. Matanya dingin saat dia berteriak dengan suara suram. Luo Chen juga datang, kata He Wei dengan suara kecil. Semua orang menoleh ke sisi lain. Mereka melihat Luo Chen bersama tiga orang di dekatnya. Selain Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong, ada juga seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi yang baru saja ditemukannya. Kami juga diserang. Luo Chen berkata dengan dingin. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Penting bagi semua orang untuk tetap bersama atau memikirkan cara untuk meninggalkan hutan ini. Lagu Tingyu berdiri di samping Qin Lai. Dia menatap kerumunan dan tiba-tiba berkata, bagaimana semua orang bisa masuk. Apakah kalian tahu cara keluar? Kalian semua pasti sudah kalah. Du Xiang Yang meringis. Dia sama seperti Qin Lai. Dia datang dari negeri api. Tak lama setelah memasuki hutan luas ini, dia kehilangan arah. Dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Song Tingyu melihat sekeliling dan mendapati Suemoyan, Chu Li, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka tampaknya tidak tahu bagaimana cara pergi. Di sisi lain, Luo Chen, yang berada paling jauh dari kerumunan, mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, Aku tahu cara keluar dari hutan ini. Ketika dia mengatakan hal ini, semua orang menatapnya dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Kau tahu, kata He Wei dengan kaget. Saya berasal dari tempat yang penuh dengan guntur dan kilat. Tempat itu dipenuhi guntur dan kilat, dan guntur surgawi kadang-kadang menyambar. Bahkan aku sendiri juga sakit kepala di sana. Saat aku mendapati hutan itu damai, aku pun datang ke sini. Aku tidak menyangka Luo Chen akan menggelengkan kepala dan mengerutkan kening. Tidak jauh lebih baik. Kamu tahu jalan kembali. Du Xiang Yang terkejut dan senang. Saya kira-kira bisa mengenalinya. Luo Chen berkata dengan bangga. Du Xiang Yang menoleh ke arah kerumunan. Tidaklah bijaksana untuk tetap tinggal di sini dan melawan Ye Yi Hao. Haruskah kita pergi dulu? Sekte setan ilusi sedang bersiap untuk pergi. Kata Su Emo Yan. Saya terlempar ke sini pada awalnya. Saya juga ingin melihat tempat lain di Graveyard of Gods. Chu Li mengangguk. Bagaimana denganmu, Kin Lai? Du Xiang Yang bertanya. Heh, tentu saja aku setuju denganmu. Kin Lai berkata sambil tersenyum. Matanya bersinar terang. Guntur dan kilat menutupi daratan. Saat ini, tahap ketiga pemberantasan guntur surgawinya, pemurnian jiwa petir guntur, sedang berada pada tahap kultivasi yang krusial. Pada saat ini, jika dia dapat menemukan suatu tempat yang dipenuhi guntur dan kilat, serta memanfaatkan kekuatan guntur dan kilat eksternal untuk membantunya memurnikan jiwanya, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Makam para dewa ini jelas terbagi menjadi beberapa area, dan tiap area memiliki dunianya sendiri yang menakjubkan. Di negeri api, ada meteor jatuh dari langit. Dia bahkan menemukan mayat kilin api melalui batu nisan tanpa kata. Hutan lebat ini juga tampaknya menyembunyikan roh-roh jahat dari hutan. Pohon-pohon tua itu tahu untuk menyerang mereka. Dapat dilihat bahwa tempat ini juga menakjubkan. Apakah akan ada benda asing yang terkait dengan guntur dan kilat di suatu daerah yang dipenuhi guntur dan kilat? Jika memang ada, akankah itu memberikan manfaat yang besar bagi orang yang mempelajari seni roh guntur dan membutuhkan guntur dan kilat untuk memurnikan jiwanya? Setidaknya, di daerah yang dipenuhi guntur dan kilat, dia akan memiliki keuntungan geografis alami seperti Yeyi Hao di hutan ini. Setidaknya dia tidak takut dengan dampak guntur dan kilat yang jatuh dari langit. Tempat yang dipenuhi guntur dan kilat adalah tempat yang diinginkannya. Chu Li terkekeh. Berasal dari sekte Terminator, dia tahu bahwa seni roh guntur dan kilat yang dikultifasikan Kin Lai sangat menakjubkan. Dia juga tahu bahwa Kin Lai menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan jiwanya. Dia tahu bahwa jika Kin Lai pergi ke daerah yang dipenuhi guntur dan kilat, dia akan seperti ikan di air. Di tempat itu, bahkan Yeyi Hao akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dia ingin bertarung melawan Kin Lai. Luo Chen, tunjukkan jalan untuk kami. Du Xiangyang melihat semua orang setuju dan berteriak keras. Luo Chen mengangguk. 462. Kelompok itu segera memutuskan rencana untuk meninggalkan hutan ini terlebih dahulu. Luo Chen bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Hutan yang luas itu dipenuhi pepohonan tua. Setiap pohon tingginya lebih dari belasan meter, menutupi langit dan bumi. Berjalan di tengah hutan membuat orang merasa gelap dan sejuk. Hal ini terutama berlaku ketika orang banyak menyadari bahwa pohon-pohon kuno itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Luo Chen berjalan tanpa suara di tengah hutan sendirian. Zhao Xuan, Zhang Chengdong, dan seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi mengikutinya dengan langkah yang mantap. Di belakang Zhao Xuan dan yang lainnya adalah Sue Moyan dari Sekte Setan Ilusi dan yang lainnya. Kelima gadis itu tampak dingin dan diam sepanjang perjalanan. Ekspresi mereka waspada, dan perhatian mereka selalu tertuju pada pohon-pohon tua di sekitar mereka. Kelompok Kinlai, Chuli, dan Dusiang yang berada di belakang, mereka menjaga jarak dari Sue Moyan di depan. Mereka merasa bahwa pohon-pohon ini mempunyai mata dan Yei Hao dapat secara akurat menentukan lokasi mereka melalui mata tersebut. Sepanjang perjalanan, Hei Wei merasa tidak nyaman. Setiap kali dia berada di bawah pohon, dia akan merasa tidak nyaman. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Saat berbicara, dia mendengar suara ranting dan daun bergoyang tertiup angin. Suara itu masuk ke telinganya, membuatnya sangat gugup. Mungkin saya hanya paranoid. Hei Wei tersenyum sambil merendahkan dirinya. Saya harap begitu. Dusiang yang menyela dengan ekspresi getir dan tak berdaya. Ada pepohonan di mana-mana di hutan ini. Aku tidak bisa membakar semua pohon di sepanjang jalan. Heh, aku hanya seorang praktisi bela diri alam Netterpasej. Aku belum memiliki kemampuan untuk membakar seluruh hutan dengan seni roh apiku. Selain itu, pohon-pohon ini jelas memiliki kecerdasan sederhana dan perlu terus-menerus diterapkan dengan kekuatan api. Kami tidak punya waktu untuk menunggu Anda melakukan ini. Chuli mengerutkan kening dan mendengus. Dia berkata, Yei Hao hanya melewati pepohonan ini. Dia tiba-tiba menyergap kami saat kami lengah. Sekarang kita waspada. Tidak akan mudah baginya untuk membunuh kita lagi. Saya juga berpikir begitu. Dusiang yang tersenyum. Kinlai dan Song Tingyu berjalan berdampingan di belakang. Mata Song Tingyu berbinar saat dia bertanya dengan lembut. Apa maksudmu? Kinlai terkejut. Bagaimana kondensasi trusol berjalan? Sebentar lagi, aku berharap dapat mencapai daerah yang diliputi petir itu secepat mungkin. Aku punya firasat bahwa tahap ketiga pemberantasan petir surgawiku, serta babak baru kemajuan di wilayahku, akan terwujud di sana. Mata Kinlai dipenuhi dengan ambisi. Jika dia bisa melangkah ke tahap tengah alam Netter Passage, kau seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri di makam para dewa, kata Song Tingyu penuh semangat. Ya, itulah satu-satunya cara agar dia dapat bersaing dengan para jenius itu. Kinlai melirik Luo Chen yang berada di depan tim. Dia bisa menebak secara kasar kekuatan Luo Chen yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, ketika Luo Chen bertarung melawan Lin Dong Sing dan Xiaoyuan, dia mengamati dengan cermat dari samping. Luo Chen, yang telah menghabiskan banyak energi dan terluka parah, masih dapat menciptakan jurang yang dalam di tanah yang kokoh dengan satu serangan pedang. Aura yang tajam dan mengerikan itu sangat menakutkan. Masih segar dalam ingatan Kinlai. Tebasan setengah bulan yang dibentuk Luo Chen bagaikan bulan sabit dingin yang dilemparkan ke bawah. Ketajamannya sangat tajam dan kekuatannya tak tertandingi. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui kekuatan seorang praktisi bela diri biasa di tahap awal alam pemenuhan. Ini adalah seni pedang mengerikan yang memungkinkan Luo Chen menantang mereka yang berada di alam yang lebih tinggi dan membunuh seorang ahli alam pemenuhan tahap awal. Ini memungkinkannya untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Dia berpikir hampir mustahil baginya untuk memblokir kekuatan penuh Luo Chen saat ini. Chu Li pertama kali membunuh dua praktisi bela diri keluarga Su di bawah serangan lima orang. Kemudian, dia memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa di bawah serangan delapan orang yang telah diracuni oleh racun Fudo. Setelah dua pertempuran berdarah, dia bahkan dengan berani berpartisipasi dalam pertempuran melawan Ye Yi Hao, dan penampilannya sangat menarik perhatian. Kekuatan tempur Chu Li juga mengejutkan. Dia belum melihat Sue Moyan memperlihatkan kekuatan aslinya, tetapi dia tahu bahwa Sue Moyan masih mahir dalam berbagai seni rahasia Sue Sazong yang belum dia gunakan. Dia yakin bahwa Sue Moyan pasti sangat menakutkan juga. Selain ketiga orang ini, Yu Men dari Beast Mountain dan Feng Yi Yu dari sekolah Tianqi semuanya terkenal di negeri Chaos. Mereka semua adalah pemenang dari pasukan mereka masing-masing, dan mereka semua adalah jenius dari pasukan mereka sendiri. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Ada juga Ye Yi Hao yang telah pulih kekuatannya. Kin Lai menyadari bahwa ada banyak binatang buas yang bersembunyi di sekitarnya. Dia harus melakukan segala yang dia bisa untuk memperkuat dirinya agar dapat bertahan hidup sampai akhir pesta berdarah ini. Di tempat ini, setiap langkah penuh dengan bahaya. Ada juga beberapa musuh yang belum pernah ditemuinya. Dia tidak yakin apakah ada makhluk lain di alam rahasia yang disebut makam dewa ini. Jika ada, jika dia cukup tidak beruntung untuk bertemu mereka, bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa kekuatan besar. Sebelum mereka menyadarinya, kelompok itu telah tiba di suatu tempat yang penuh semak-semak dan tanaman merambat aneh. Hati-hati, ada yang salah. Seperti yang Dusiang yang ingatkan semua orang, dia menyalurkan senirohnya. Cincin api oranye merah membubung dari tubuhnya dengan suara mendesing. Dia adalah orang pertama yang menghasilkan perisai cahaya oranye terang yang menutupi seluruh tubuhnya seperti kulit telur. Semuanya, hati-hati, Sue Moyan juga memanggil dengan lembut. Pakaian gadis sekte iblis ilusi tiba-tiba menjadi cerah dan berwarna-warni. Cahaya warna-warni itu tampak saling terkait dan berubah menjadi perisai cahaya tipis yang melindungi seluruh tubuhnya. Hei Wei dan orang-orang dari sekte Terminator juga menyalinnya dan membentuk perisai cahaya dengan energi roh. Selama beberapa saat, semua orang tampak menjadi lentera yang terang. Perisai cahaya warna-warni menyala di tubuh mereka saat mereka menggunakan energi roh untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya orang-orang seperti Luo Chen, Julie, dan Sue Moyan, yang memiliki kepercayaan diri mutlak, tidak begitu berhati-hati dan tidak bertindak. Namun, niat pedang tajam keluar dari tubuh Luo Chen. Bintang-bintang samar-samar terlihat di baju sirah yang dikenakan Julie. Dia juga diam-diam berjaga. Ah! Teriakan ketakutan terdengar dari mulut praktisi bela diri gunung pedang surgawi di depan. Perisai cahaya perak terang di tubuhnya tiba-tiba retak seperti kulit telur. Tanaman merambat aneh yang paling dekat dengannya langsung berubah menjadi iblis. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilitnya seperti tentakel. Pada saat yang sama, semak-semak di sekitarnya berubah menjadi gigi gergaji yang tajam dan memotongnya dengan ganas. Tubuh orang itu langsung terpotong hingga berdarah. Semua orang menatapnya dan panik pada saat yang sama, berteriak ketakutan. Di tempat ini, semua tanaman merambat yang aneh. Semua semak, mereka tampaknya menjadi haus darah dan dengan gila menyerang kelompok itu. Suasana aneh terbentuk di sini dan menyebabkan rasa takut muncul di hati setiap orang. Pan Kian Kian terisak-isak. Seorang gadis dari sekte iblis ilusi berusia dua puluhan. Dia mungil dan imut, dan dia berada di tahap tengah alam Netter Passage. Saat ini, dia sepenuhnya ditelan oleh semak yang menyerupai kipas pisang. Pan Kian Kian, yang berdiri relatif dekat dengannya, dapat mendengar suara tulangnya hancur. Puff! Di depan mereka, Zhao Suan dari sekte persatuan kegembiraan benua Scarlet Tide dadanya tertusuk tanaman merambat. Darah mengalir tak terkendali. Cahaya di matanya cepat menghilang. Lindungi orang-orang di sekitarmu dengan hati-hati. Culi meraung dan menarik Hewei ke sisinya. Wajahnya dipenuhi dengan kekerasan. Bombardir sekeliling. Kinlai buru-buru menatap Song Tingyu. Itu adalah tanaman merambat aneh yang menyerupai iblis. Masing-masing tanaman merambatnya seperti tentakel. Ia tiba-tiba maju, menusuk ke arah Song Tingyu. Tingyu berteriak pada Kinlai. Jangan khawatir. Aku tidak selemah yang kamu pikirkan. Song Tingyu mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Dari wajah Kinlai, dia melihat kekhawatiran Kinlai yang mendalam padanya. Hal ini membuat hatinya terasa manis. Cincin awan pelangi. Kalung cemerlang yang terbuat dari awan yang bergulung-gulung melolong dari awan pelangi. Kalung itu tiba-tiba membesar dan bertabrakan dengan keras dengan tanaman merambat yang menusuk. Jepret-jepret-jepret. Percikan api beterbangan dari tanaman merambat itu dan meledak satu demi satu, memenuhi tanah dengan serpihan kayu. Song Tingyu mengangkat tangan dan menunjuk. Lingkaran awan warna-warni itu beriak dengan lapisan cahaya terang. Kemanapun cahaya itu lewat, ledakan akan terdengar di udara. Tanaman merambat dan semak di dekatnya hancur berkeping-keping. Kinlai, datanglah ke sisiku. Teriak Culi tepat pada waktunya. Kinlai yang telah tiba di samping Song Tingyu bagai kilat, mencengkeramnya dan buru-buru datang ke sisi Culi. Hancurkan mereka, perintah Culi. Renpeng dan dua praktisi bela diri sekte Terminator lainnya mengeluarkan bom mendalam Terminator dari cincin spasial mereka. Saat selusin bom mendalam Terminator muncul, gadis-gadis sekte iblis ilusi berteriak dan buru-buru bersembunyi ke arah Luo Chen. Mereka tahu kekuatan mengerikan dari bom mendalam Terminator. Boom-boom-boom-boom. Dengan Kinlai, Culi, dan yang lainnya di tengah, selusin bom mendalam Terminator tiba-tiba meledak. Semua tanaman merambat dan semak aneh di dekatnya hancur menjadi bubuk oleh ledakan mengerikan ini. Satu demi satu, kawah raksasa yang lebarnya lebih dari 10 hektare dan kedalaman beberapa meter muncul satu demi satu. Culi memberi isyarat pada Luo Chen dan Suemoyan yang berada di kejauhan dan berkata, Orang-orangku akan membuka jalan dengan bom Terminator yang mendalam dan meledakan jalan keluar yang aman dari sini. Bahkan seseorang yang sombong seperti Luo Chen merasa rendah diri setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari bom mendalam Terminator dan dengan patuh datang dari depan. Suemoyan menghela nafas pelan dan menahan rasa sakit di hatinya. Dia mengangguk ringan dan berkata, bertemu dengan Culi dulu. Mereka telah kehilangan saudara perempuan lainnya. Peng, kau bisa menggunakan Terminator Profound Bombes untuk membuka jalan. Aku tidak percaya Yeyi Hao bisa membalikkan langit. Culi bersumpah. Dipahami. Boom-boom-boom. Satu demi satu bom Terminator yang mendalam meledak di depan kelompok itu. Semua semak dan tanaman merambat aneh hancur berkeping-keping oleh ledakan guntur dan kilat yang dahsyat. Kelompok ini mengandalkan metode ini untuk maju. Setelah menghabiskan enam jam penuh dan 35 bom mendalam Terminator, kelompok itu akhirnya berhasil keluar dari semak-semak dan tanaman merambat aneh dengan susah payah. Aduh! Token gunung binatang tergantung di pinggang semua orang. Setelah mereka keluar dari tempat berbahaya itu, raungan binatang buas bergema. Sekelompok pembudidaya gunung 10 ribu binatang duduk di tanah, terengah-engah dengan ekspresi serius di wajah mereka di antara 10 pohon yang patah. Niu Sao Jun ada di antara mereka. Kin Lai dan yang lainnya, yang baru saja menyerbu keluar dari pengepungan, mengangkat kepala mereka dan melihat para praktisi bela diri gunung binatang di kejauhan. Yu Men tentu saja melihat mereka juga. Tatapan mereka bertemu di udara. Itu mereka, seru Niu Sao Jun. Niu Sao Jun dan Luo Chen juga tertawa dingin. Dunia itu sungguh kecil bagi musuh. 463. Luo Chen, Chu Li, Su Emo Yan Di gunung binatang buas, Yu Men mendonga dan melihat sekelompok orang muncul dari area yang meledak. Wajahnya yang kasar dipenuhi dengan senyum aneh. Niu Sao Jun dan beberapa praktisi bela diri gunung binatang lainnya duduk di belakangnya. Di sekeliling mereka, ada sekitar selusin pohon tua yang telah tumbang. Jelas bahwa sebelum Kin Lai dan yang lainnya tiba, mereka telah menjadi sasaran Ye Yi Hao dan mengalami pertempuran yang sulit. Pada saat ini, apakah itu Kin Lai, Luo Chen, atau Yu Men di gunung binatang, ini bukan saat yang tepat untuk bertarung. Ini akan menguntungkan Ye Yi Hao. Tetapi sebagian orang, sekali marah, tidak akan peduli dengan situasi tersebut, dan tidak akan peduli dengan apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Luo Chen adalah orang seperti itu. Roda Bulan Dingin Pedang di tangan Luo Chen membentuk bulan dingin yang sebesar roda, berputar di langit gelap dan terbang menuju Niu Sao Jun. Ia melesat bagaikan bulan yang dingin. Niu Sao Jun, di mataku, Luo Chen, kau hanyalah orang kecil yang tidak layak disebut. Luo Chen mengejek dengan kasar. Tidak peduli jika aku terluka, orang kecil hanyalah orang kecil. Jika aku ingin memukul anjing sepertimu, aku tidak peduli siapa tuanmu. Beberapa hari yang lalu, Luo Chen dan Chu Li mengalami pertempuran berdarah. Mereka berdua menghabiskan banyak energi dan terluka parah. Pada saat itu, Niu Sao Jun dan Si Tu Tong ingin membunuhnya dan Chu Li untuk mendapatkan darah serangga Fudo. Dia bahkan mengatakan sesuatu yang membuat Luo Chen menaruh dendam padanya. Beberapa hari kemudian, Luo Chen sudah pulih sepenuhnya. Harga dirinya telah kembali. Ketika dia bertemu Niu Sao Jun lagi, dia tentu tidak akan bersikap sopan. Roda Bulan Dingin jatuh seperti bulan yang dingin. Saat roda berputar, sinar cahaya dingin bagaikan pedang tajam. Mereka jatuh ke arah gunung bis. Wajah Niu Sao Jun menjadi hitam. Dia menatap roda yang akan jatuh, tetapi tidak berani bertindak gegabuh. Karena Yumen belum menyatakan pendiriannya. Yumen yang bahkan tidak peduli pada tuannya, tiba-tiba melengkungkan bibirnya. Tangan kirinya yang sebesar kipas daun katel terbungkus sarung tangan berkepala binatang buas. Sekilas, tangan kirinya tampak seperti ditelan binatang buas. Saat roda bulan dingin turun, Yumen meninju langit dengan tangan kirinya. Melolong. Raungan binatang buas datang dari sarung tangan kepala binatang buas yang menyeramkan. Lingkaran layar cahaya kehijauan ungu muncul di atas kepala semua orang saat dia meninju. Layar cahaya biru ungu beriak seperti air dan menyebar ke segala arah. Itu bagaikan cermin yang terang dan bening. Di antara riak-riak itu, samar-samar terlihat siluet jiwa-jiwa sisa binatang buas yang meraung dan meraung. Sesekali auman binatang buas terdengar. Dang-dang-dang. Roda bulan dingin yang terbentuk dari energi pedang terus-menerus menembaki layar cahaya hijau ungu, menyebabkan riak air dan percikan beterbangan kemana-mana, memancarkan cahaya pelangi yang terang. Semua praktisi bela diri gunung 10 ribu binatang yang berada di bawah tabir cahaya aman dan sehat. Yumen si binatang menggeram serak. Layar cahaya kehijauan ungu tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, semua riak cahaya terkondensasi menjadi satu titik. Ia berubah wujud menjadi binatang buas sepanjang 10 meter, berbadan singa dan berkepala ular piton. Binatang buas itu berdiri di atas awan berdarah. Ia melolong marah dan menyerang Luo Chen. Pada saat yang sama, semua tulang di tubuh Yumen berderak dan berderak. Tubuhnya yang ganas setinggi hampir 2 meter itu malah tumbuh sedikit lebih tinggi. Yumen bagaikan binatang buas dalam wujud manusia. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang ganas dan kejam. Matanya bersinar dengan cahaya seperti binatang buas. Mengaum. Tubuh Yumen berubah drastis, seolah-olah dia memiliki kekuatan 100 binatang buas dalam sekejap. Kehadirannya sangat menakutkan. Bahkan Kinlai yang sedang menonton pun berubah ekspresinya. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Dari semua orang yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang berani melawan Yumen dalam pertarungan jarak dekat hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Ini karena peningkatan kekuatan secara tiba-tiba dalam tubuh Yumen berasal dari transformasi daging dan darahnya. Kinlai, yang pernah menggunakan darah binatang buas di kolam darah untuk berkultivasi, mencium aroma binatang buas dari tubuh Yumen. Ini berarti bahwa daging dan darah Yumen telah berubah, dan dia telah mengaktifkan seni roh yang mengerikan. Tebasan 7 bulan 7 bulan terang melayang di atas kepala Luocen. Dengan aura dingin dan tajam, mereka berputar di atas kepala Luocen. Mereka tampak membentuk lingkaran bulan yang terang. Tepat saat Yumen meraung dan hendak menyerbu, bulan sabit yang terbentuk oleh energi pedang tiba-tiba jatuh menggoda ke arahnya. Langit dipenuhi cahaya bulan yang menyilaukan. Ye Yi Hao sedang bergegas. Tepat saat keduanya hendak bertarung, suara dingin dan menyenangkan dari suemoyan dari sekte iblis ilusi tiba-tiba terdengar. Sosok ramping dan cantik melayang ke udara di antara keduanya seperti bunga wilau. Sinar biru, putih, hijau, dan biru yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan bajunya. Sebuah penghalang aneh seperti rawa tiba-tiba muncul di antara Luocen dan Yumen. Pada saat yang sama, kekuatan penahan yang mencegah energi roh masuk juga muncul. Baik itu tebasan tujuh bulan milik Luocen maupun Yumen dalam wujud binatang buas, mereka langsung merasa sulit bergerak maju saat menemui penghalang. Masih ada waktu yang lama sebelum ujian makam dewa berakhir. Jika kamu ingin bertarung, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Tidak perlu terburu-buru, suemoyan berkata dengan acuh-ta'acuh di antara keduanya. Ada terlalu banyak orang di hutan ini yang telah disergap oleh Ye Yi Hao. Bukankah sebaiknya semua orang beristirahat dulu dan menyingkirkan Ye Yi Hao? He Wei juga menyelah. Paling tidak, mereka harus meninggalkan tempat ini dan melarikan diri dari persepsi Ye Yi Hao, bukan? Ya, mari kita berhenti sekarang. Song Ting Yu juga menyelah. Beberapa gadis berbicara dan meminta semua orang untuk tenang. Qin Lai, Chu Li, dan Du Xiangyang menyilangkan tangan dan menonton pertunjukan. Tak satupun dari mereka mencoba membujuk Yumen. Mereka bersikap seolah-olah masalah ini bukan urusan mereka. Huff, lebih baik kau kendalikan anjingmu. Luo Chen menatap Ni Yu Shao Jun dari jauh dan menyimpan ilmu pedangnya. Kita akan bertarung cepat atau lambat. Yumen terkeke aneh. Aura binatang buas yang tebal di tubuhnya perlahan menghilang. Dia tampaknya tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bertarung sampai mati dengan Luo Chen. Ditambah lagi bahwa suemoyan telah keluar untuk menengahi, dia pun berhenti. Kedua jenius yang telah saling bersentuhan itu mundur ke posisi semula. Ayo pergi. Yumen melambaikan tangannya dan berjalan maju lebih dulu. Kelompok praktisi bela diri gunung binatang mengikutinya dari dekat. Yumen tidak bisa dianggap enteng. Orang ini sama dengan Culi. Dia paling suka menimbulkan masalah. Tak seorang pun akan menerima ini. Hei Wei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang suka membuat masalah? Kamu boleh memarahi Yumen, tapi kenapa menyeretku ke dalamnya? Culi memutar matanya. Di negeri kekacauan, tidak ada satupun peserta pasukan peringkat perak yang lebih memprovokasi daripada dirimu. Hei Wei tidak takut padanya. Dia melotot tajam padanya, dan untuk beberapa saat, bahkan leluhur tidak tahan denganmu dan memenjarakanmu. Pada saat itulah kamu menjadi taat. Itulah sebabnya kamu menjadi penurut. Kalau tidak, hutang cinta yang telah kamu tanggung sudah cukup untuk mengganggu sekte Terminator. Ketika dia menyebutkan hutang cinta, Culi langsung patuh. Dia tertawa canggung, mengusap hidungnya, dan berkata, Tentu saja tidak. Aku hanya punya kamu di hatiku. Bukannya kamu tidak tahu. Hei Wei melengkungkan bibirnya dan mendengus, terlalu malas untuk memperhatikannya. Qin Lai, tubuh Yumen itu sangat kuat. Dia mungkin menjadi saingan beratmu di masa depan. Di sisi lain, Song Tingyu berkata dengan suara rendah. Dia mengingatkan dengan lembut. Qin Lai menganggup dalam hati. Selain Feng Yiu dari sekte artefak surgawi, Qin Lai telah berhubungan dengan kedelapan jenius yang berpartisipasi dalam ujian tersebut. Dari delapan orang ini, Lin Dong Sing, Su Yan, dan Xia Hui Yuan dari tiga keluarga besar jelas lebih lemah. Ketiga keluarga besar itu tidak memiliki cukup sumber daya, jadi Su Yan, Lin Dong Sing, dan Xia Hui Yuan juga sedikit lebih lemah. Luo Chen, Chu Li, Ye Yi Hao, Su E Mo Yan, dan Yu Men, yang baru saja muncul, semuanya sangat kuat. Setelah mengamati secara diam-diam selama beberapa saat, Qin Lai merasa bahwa kelima orang ini hampir sama kuatnya dengan praktisi bela diri tahap awal alam pemenuhan. Bahkan, mereka mungkin sedikit lebih kuat. Dari kelima orang itu, Luo Chen, Chu Li, Ye Yi Hao, dan Su E Mo Yan tidak fokus pada kultivasi tubuh mereka. Kekuatan tempur mereka yang kuat bergantung pada artefak roh atau seni roh khusus. Yu Men adalah satu-satunya pengecualian. Baru saja dia mengamati dengan seksama gaya bertarung Yu Men dan mendapati bahwa saat orang ini menyerang, dia biasanya akan menyerbu ke sisi musuh. Jelaslah bahwa dia sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tubuhnya yang kuat dan nalurinya yang seperti binatang buas akan memberinya keuntungan dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah orang yang gaya bertarungnya sangat mirip dengannya. Yu Men mengolah seni seratus binatang dari gunung binatang. Konon, ia telah hidup dan makan bersama ratusan binatang buas sejak ia masih muda. Ia menyerap aura ganas binatang buas, bertarung dengan mereka dalam pertarungan jarak dekat, dan melembutkan tubuhnya. Orang ini mungkin adalah anggota paling menonjol dari generasi Beast Mountain. Ia terlahir dengan bahasa binatang dan dapat berkomunikasi dengan binatang melalui matanya. Ia memahami temperamen binatang buas. Untungnya, tidak ada tempat di mana binatang buas berkumpul di Graveyard of Gods. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengalahkan Yu Men ini. Bagaimana kau tahu bahwa tidak ada tempat di mana binatang buas berkumpul di makam dewa? Hei Wei melotot padanya, kau belum melihatnya. Jika kutukanmu benar dan Yu Men menemukan tempat seperti itu, dia mungkin lebih menakutkan daripada Yei Hao. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Tampaknya hanya memikirkan kemungkinan ini saja membuat mereka merasa tidak nyaman. Kamu bilang Yei Hao akan datang. Apakah kamu tahu kapan dia akan datang? Luo Chen ada di depan dan bertanya. Saya tidak tahu kapan dia akan datang. Sue Mo Yan menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa dia pasti menuju ke posisi kita. Saya sarankan agar semua orang meninggalkan hutan ini secepatnya. Du Siang Yang berteriak keras. Saya juga berpikir begitu. Hei Wei mengungkapkan pendapatnya. Luo Chen, teruslah memimpin jalan. Men, teruslah memimpin jalan. Baiklah. Di hutan yang jaraknya ratusan kilometer dari kelompok tersebut, pohon kuno raksasa yang menutupi langit dan bumi bergerak cepat di tengah hutan. Pohon itu tampak seperti mengambang di laut karena bergerak cepat mengikuti gerakan bumi. Di dahan pohon kuno, ekspresi Yei Hao gelap. Tubuhnya ditusuk oleh banyak cabang pohon, dan tanda pohon kecil bersinar di antara alisnya. Dia terus berkomunikasi dengan dewa pohon. Apa maksudmu mereka akan meninggalkan hutan ini? Bagaimana mereka tahu jalan keluarnya? Yei Hao tiba-tiba menjadi cemas. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Daun-daun pohon tua itu mulai bergetar seolah-olah sedang mengeluh tentang sesuatu. Cepatlah dan gunakan kekuatanmu untuk menggerakkan pohon-pohon di sekitar dan menghentikannya. Yei Hao berteriak. Retak-retak. Cabang-cabang pohon tua itu tiba-tiba patah. Cabang-cabang pohon hijau yang sehijau giok dan berdaun hijau muda tiba-tiba terbang kekejauhan. Kemanapun dahan-dahan melintas, pohon-pohon di sepanjang jalan akan bergerak. 464. Kinlai dan yang lainnya tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Sebuah desa kumuh tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Desa itu tampak tersembunyi di antara pepohonan tua. Lantai batu datar itu tertutup rumput, dedaunan, dan debu. Kelompok itu terdiam dan menatap desa di depan mereka. Kemudian mereka menatap Luo Chen dengan aneh. Mata Luo Chen dipenuhi dengan kebingungan saat dia menggelengkan kepalanya di bawah tatapan semua orang. Ketika aku datang ke sini, aku seharusnya melewati jalan ini. Saat itu, aku tidak menyadari bahwa ada sebuah desa di jalan. Kau tersesat? Iya, Du Xiangyang mengejek dengan terus terang. Anehnya, Luo Chen tidak membalas. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan jujur, mungkin aku tersesat. Kelompok itu terkejut. Luo Chen, apa-apaan yang kau lakukan? Chuli adalah orang pertama yang menyerang. Dia memarahi, apa kau tahu jalannya? Kami telah mengalami banyak masalah di sepanjang jalan, dan beberapa orang kami telah tewas. Namun, kau telah membawa kami ke sini. Gadis-gadis sekte setan ilusi menjadi gugup dan gelisah saat mereka melihat sekeliling dengan curiga. Qin Lai juga dipenuhi amarah. Namun, dia tidak mengkritik Luo Chen karena dia tahu betul bahwa Luo Chen pasti tidak akan mampu menahan amarahnya. Jika dia tidak ingin segera melawan Luo Chen, akan lebih baik baginya untuk tetap diam dan mencari tahu apa yang sedang terjadi terlebih dahulu. Luo Chen, apakah kamu masih tahu jalannya? Apakah kamu masih punya kepercayaan diri untuk membawa kami pergi? Hei Wei bertanya untuk memastikan. Luo Chen tampak sedikit ragu-ragu. Bagaimana mungkin ada desa di hutan? Ini adalah makam para dewa, tempat yang menakjubkan di mana banyak ahli telah bertempur dan banyak yang dikuburkan. Mengapa ada desa di sini? Mata Suemoyan yang jernih menunjukkan kebingungan. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba menyarankan, ayo masuk dan lihat. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba menyarankan, ayo masuk dan lihat. Semua orang setuju. Hanya Luo Chen yang tidak berbicara. Dia mengeluarkan pedang perak seukuran saku dari cincin spasialnya dan menggosok bilahnya dengan telapak tangannya. Pedang perak seukuran telapak tangan itu melepaskan cahaya perak yang menyilaukan, dan terdengar dengungan pedang yang tajam. Bersenandung. Ratusan meter jauhnya, dengungan pedang serupa datang. Itu samar-samar beresonansi dengan pedang perak kecil itu. Saat dia melakukannya, perhatian semua orang sekali lagi tertuju padanya. Beri aku waktu sebentar. Setelah mengatakan ini, Luo Chen berjalan menuju ke arah lonceng pedang, seolah ingin memverifikasi sesuatu. Tidak ada seorang pun yang terburu-buru memasuki desa aneh ini. Mereka semua menunggu jawaban Luo Chen. Luo Chen pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat juga. Tidak lama kemudian, dia muncul kembali di hadapan semua orang dengan pedang perak kecil lainnya di tangannya. Arahnya harus benar. Luo Chen menunjuk ke suatu lokasi. Selama dia berjalan ke arah itu, dia seharusnya bisa meninggalkan hutan. Saya menggunakan pedang kecil ini. Pedang-pedang kecil yang dapat berkomunikasi satu sama lain dan token pedang yang ditempa oleh Heavenly Sword Mountain berasal dari orang yang sama. Nenekku telah memintanya untuk menempa setumpuk pedang lagi untukku. Luo Chen menjelaskan kepada semua orang. Total ada 35 pedang pemanggil suara, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak 100 Li. Kumpulan pedang pemanggil suara ini dibuat oleh orang yang sama dengan yang membuat token pedang yang ditempa oleh Gunung Pedang Surgawi. Ketika Luo Chen datang ke hutan dari tanah yang diselimuti petir, dia terus-menerus menusukkan pedang pemanggil suara ke pohon-pohon kuno dan meninggalkan jejak kaki. Dia telah mempersiapkan jalan mundur bagi dirinya sendiri sejak awal. Ia yakin bahwa ia dapat memimpin semua orang keluar dari hutan dan menuju tanah guntur dan kilat. Itu bukan karena ia memiliki indera arah yang kuat, tetapi murni karena ia memiliki pedang pemanggil suara untuk menuntun jalan. Setelah mendengar penjelasannya, orang-orang yang sebelumnya meragukannya tidak mengatakan apapun. Alasan mengapa saya tidak menemukan desa ini saat datang ke sini adalah karena pohon kuno yang saya tusuk dengan pedang pemanggil suara bergerak sendiri. Namun, ia tidak bergerak terlalu jauh, hanya ke sisi desa. Aku masih bisa membayangkan arah yang ditinggalkannya, kata Luo Chen. Jadi begitulah adanya, Hei Wei menganggup dan tersenyum meminta maaf. Sepertinya semua orang telah berbuat salah padamu. Pohon-pohon kuno di hutan itu bisa bergerak. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka tentu saja tidak meragukan penjelasan Luo Chen. Ada pedang pemanggil suara lain 50 km di depan. Arahnya tidak mungkin salah. Luo Chen menyingkirkan dua pedang perak kecil itu dan melihat kembali ke desa yang bobrok itu. Dia berkata dengan acu tak acu, Yei Hao mungkin sedang bergegas. Saat ini, apakah Anda siap untuk pergi secepatnya atau memasuki desa aneh ini untuk menyelidiki? Ayo masuk dan lihat. Chu Li mengusap dagunya dan berkata, Desa ini sangat aneh. Saya juga berpikir bahwa kita harus masuk dan menyelidikinya. Kita mungkin menemukan sesuatu. Sui Mo Yan setuju. Bagaimana denganmu? Hei Wei menatap Kin Lai dan Du Siang Yang. Aku tidak peduli. Aku pasti akan ikut dengan lebih banyak orang. Aku tidak ingin menghadapi Yei Hao sendirian. Du Siang Yang mengangkat bahu dan berkata acuh tak acuh. Jika kita pergi bersama, aku tidak percaya bahwa Yei Hao dan orang-orang dari tiga keluarga besar dapat melakukan apapun terhadap kita. Kin Lai menyeringai. Dia juga tidak peduli. Ayo masuk dan lihat-lihat. Luo Chen, bagaimana denganmu? Hei Wei bertanya lagi. Aku akan melakukan sesukaku. Ekspresi Luo Chen acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita masuk ke desa aneh ini dan melihatnya. Ketertarikan Hei Wei juga terusik. Ayo pergi. Karena pergerakan pohon-pohon kuno, sekelompok orang yang melewati desa mengumpulkan energi roh mereka untuk membentuk perisai cahaya terang dan dengan hati-hati melangkah ke desa. Tanah desa yang berbatu biru itu ditutupi oleh dedaunan kuning yang layu. Dedaunan itu setebal salju dan tingginya mencapai lutut seseorang. Rumah-rumah kayu yang terbuat dari kayu hitam itu tingginya hanya satu atau dua lantai. Rumah-rumah itu dipenuhi dengan nuansa sederhana dan kasar. Semua orang memasang ekspresi waspada, dengan hati-hati menjaga diri dari bahaya yang mungkin muncul tiba-tiba. Mereka memeriksa rumah-rumah kayu kecil satu per satu. Berderak. Du Siang yang mendorong sebuah rumah kayu kecil hingga terbuka. Pintu kayu itu berderit seolah tak mampu menahan beban. Qin Lai mengikuti dari belakang dan masuk. Di dalam rumah, hanya ada kursi dan tempat tidur kayu sederhana. Semuanya tertutup lapisan debu tebal. Kemungkinan besar tidak ada yang tinggal di sana selama ribuan tahun. Kursi dan tempat tidur dari kayu terlihat sangat sederhana dan kasar. Pengerjaannya sangat kasar dan tidak bisa disebut indah sama sekali. Dibandingkan dengan perlengkapan yang digunakan oleh pasukan besar pangkat silver di negeri kekacauan, mereka seperti berada di era yang berbeda. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada apa-apa. Suara culi datang dari sebuah rumah kayu di samping. Kami juga tidak menemukan apapun di pihak kami. Sue Moyan juga meninggikan suaranya. Tidak perlu memeriksanya satu per satu. Mari kita berjalan ke tengah desa dan melihat apakah ada yang aneh. Jika tidak ada, kita harus segera pergi. Luo Chen berkata dengan tidak sabar. Baiklah, semua orang menanggapi secara berurutan. Rombongan itu keluar dari rumah kayu masing-masing dan berkumpul lagi. Kemudian, mereka langsung menuju ke pedalaman desa. Gemerisik gemerisik gemerisik. Satu-satunya suara di desa yang sunyi itu hanyalah suara mereka menendang dedaunan. Hei Wei menjerit saat dia melihat ke depan. Semua orang fokus dan melihat. Ada sebuah sumur batu di tengah desa. Tanah di sekitar sumur itu dipenuhi mayat. Mayat-mayat itu jelas bukan milik manusia. Kulit mereka berwarna abu-abu kecoklatan, dan tubuh mereka kering seperti kayu. Setelah diamati lebih dekat, mereka tampak seperti pohon yang telah memperoleh kesadaran dan berubah menjadi manusia. Mayat-mayat ini memiliki empat anggota tubuh dan kepala seperti manusia, tetapi mereka memberikan kesan bahwa mereka adalah patung kayu. Orang kayu. Mereka adalah anggota klan orangmu. Sukumu juga merupakan ras kuno. Mereka adalah para perihutan dan ras yang sangat cerdas. Lagi pula, mereka bisa berkultivasi seperti kita, tetapi mereka hanya bisa berkultivasi kekuatan kayu. Suemoyan tiba-tiba menjelaskan dengan suara lembut. Sukumu. Kilatan inspirasi tiba-tiba melintas di kedalaman pikiran kinlai, dan ingatan yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Kenangan ini terkait dengan sukumu. Dia tidak bersuara. Dia mengerutkan kening dan menyipitkan matanya sambil perlahan-lahan menyusun memori itu dalam benaknya. Entah mengapa, saat dia melihat mayat orang-orangmu, dia tanpa sadar mengeluarkan patung kayu peninggalan kakeknya dari cincin spasialnya. Limu pernah berkata bahwa dia melihat mayat yang diselimuti kabut melalui kristal pecahan memori yang terbentuk dari ingatan orang yang memasuki alam rahasia yang disebut makam dewa. Ada patung kayu serupa di samping mayat itu. Limu tidak dapat melihat dengan jelas bentuk mayat tersebut, dan dia juga tidak tahu di mana mayat tersebut berada. Yang dapat dia lihat hanyalah patung kayu tersebut. Patung kayu di tangan Kin Lai tiba-tiba menyala. Sebelum dia bisa mengatur kenangan orang-orangmu dalam pikirannya, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang menyebabkan patung kayu itu berubah, datang dari rumah kayu terdekat di sebelah sumur batu. Semua orang menyadari ketidaknormalan Kin Lai. Kin Lai dan Chu Li menatapnya dengan mata terbelalak. Kin Lai menatap rumah kayu di sebelah sumur batu dan melangkah selangkah demi selangkah ke arahnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Kelompok itu menatapnya dengan kaget. 465 Patung kayu di tangan Kin Lai telah berubah beberapa kali sebelumnya. Suatu kali, ketika ia bertemu dengan iblis bertanduk Kulo di alam neter. Itu karena Kulo juga memegang patung kayu di tangannya. Di waktu yang lain, ketika dia melihat altar roh neter tulang putih di belakang gunung rempah, dia telah memperoleh kitab suci kejahatan sembilan neraka dan menerima pesan jiwa dari anggota ras jahat. Ini adalah ketiga kalinya. Patung kayu berwarna abu-abu kecoklatan itu memancarkan cahaya kayu yang samar. Cahaya itu tidak terlalu terang, tetapi sangat menarik perhatian. Apa yang menyebabkan patung kayu itu bergetar adalah sesuatu di dalam rumah kayu di sebelah sumur kuno. Langkah kaki Kin Lai tiba-tiba bertambah cepat. Chuli, Luo Chen, Du Xiangyang, dan yang lainnya juga tiba-tiba menyusul. Melangkah melewati mayat-mayat orangmu, Kin Lai bergegas ke depan rumah kayu dan menghancurkan pintu kayu. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sini tiba-tiba muncul di mata Kin Lai, Xie Jing Suan. Di atas ranjang kecil di dalam rumah kayu yang bobrok, Xie Jing Suan, berpakaian putih, duduk sendirian seperti hantu. Racun Fudo di tubuhnya jelas belum sepenuhnya hilang. Masih ada benang hitam racun Fudo di kedalaman matanya. Namun dia masih tetap hidup dengan keras kepala. Tidak hanya dia masih hidup, dia juga memegang patung kayu di tangannya. Ukurannya lebih kecil dari yang ada di tangan Kin Lai, tetapi bentuknya persis sama. Hal ini menyebabkan Kin Lai menjadi pucat karena terkejut. Namun saat dia hendak membuka mulut untuk bertanya, Xie Jing Suan tiba-tiba terbang keluar dari tempat tidur kayu bagaikan seberkas cahaya dingin. Energi dingin tak terbatas, disertai aroma samar kekuatan kayu, menyelimuti seluruh kabin kayu. Dalam sekejap, Kin Lai merasakan sensasi mengerikan seperti terjerat erat oleh ribuan tanaman merambat. Kekuatan mengikat itu membuatnya sulit bernapas. Kapan Xie Jing Suan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Kin Lai menatapnya dengan kaget dan putus asa. Mata Xie Jing Suan berwarna abu-abu. Jauh di dalam pupil matanya. Bintik-bintik hitam dan putih mulai terlihat, dan ekspresi kaku muncul di wajahnya. Seolah-olah dia tidak dapat mengenalinya sama sekali. Tepat saat Kin Lai hendak berteriak kaget, Xie Jing Suan dengan paksa merenggut patung kayu itu dari tangannya. Sosoknya tiba-tiba kabur. Kabut putih dingin anehnya menyelimuti seluruh rumah kayu. Kin Lai, yang terikat erat oleh tanaman merambat yang tak terlihat, merasakan bahwa kekuatan kurungan yang mengerikan di dalam rumah itu dengan cepat menghilang. Segera, Kin Lai kembali normal, dan kabut putih di dalam ruangan pun menghilang. Xie Jing Suan juga menghilang tanpa jejak. Di samping tempat tidur kayu itu, ada sebuah jendela terbuka, yang tampaknya merupakan jalan yang diambilnya untuk pergi. Semua ini terjadi dalam waktu yang sama cepatnya dengan percikan api yang melesat dari batu api. Begitu cepatnya sehingga Kin Lai bahkan tidak sempat bereaksi. Ketika Juli, Luo Chen, Sue Moyan, dan yang lainnya datang dan memasuki rumah kayu satu persatu, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia melihat wajah Kin Lai pucat dan matanya penuh keterkejutan. Seolah-olah dia dikejutkan oleh sesuatu. Apa yang terjadi? Song Ting Yu masuk dan bertanya dengan lembut. Coba tebak siapa yang baru saja kulihat. Ekspresi Kin Lai sangat aneh. Siapa? Xie Jing Suan. Ah! Song Ting Yu menutup mulutnya dan berseru pelan. Dia? Dia masih hidup. Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah diracuni begitu lama? He Wei juga berteriak kaget. Terakhir kali aku melihatnya, dia sudah hampir mati. Secara logika, dia seharusnya sudah meninggal sejak lama. Dia juga merasa sulit untuk mempercayainya. Sue Moyan dan yang lainnya tidak mengerti. Bukan saja dia hidup, dia bersembunyi di rumah kayu dan menunggu saya mendekat dengan patung kayu. Saat aku masuk melalui pintu, dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengikatku, menyebabkan aku langsung tidak bisa bergerak. Setelah dengan paksa merenggut patung kayu dari tanganku, dia melarikan diri melalui jendela. Qin Lai menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, aku tidak yakin apakah dia masih Xie Jing Suan. Aura yang dia tunjukkan tadi, dan kekuatan yang tak terbatas dan bergejolak itu, jelas jauh lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Song Ting Yu terkejut melihat apa yang terjadi padanya. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Mengejar Qin Lai, dia tersenyum pahit. Aku tahu aku tidak bisa mengejarnya. Dia merayuku dengan ukiran kayu itu demi ukiran kayu di tanganku. Saat ini, aku juga dipenuhi keraguan. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi padanya. Aku ingin tahu apakah dia yang sekarang masih dia yang sebenarnya. Semua orang terdiam. Alis Qin Lai berkerut dalam. Dia memeriksa rumah kayu itu dengan saksama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mundur tanpa daya. Menurut He Wei, Xie Jing Suan telah diracuni parah. Racun Fudo akan terus-menerus menyedot jiwa dan energi kehidupannya hingga ia meninggal. Berdasarkan waktu, jika keajaiban tidak terjadi, Xie Jing Suan mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Tetapi ketika dia melihatnya lagi, Qin Lai menemukan bahwa racun Fudo belum disembuhkan, tetapi dia masih hidup dan sehat. Seolah-olah Xie Jing Suan memiliki energi kehidupan dan jiwa yang melimpah yang dapat digunakan. Kalian sekalian, kalian sekalian. Kenangan yang muncul di benak Qin Lai diatur dengan cermat olehnya. Dia menggunakan hatinya untuk berpikir. Pada saat yang sama, dia berjalan keluar dari rumah kayu itu. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan batu nisan kosong dari cincin spasialnya. Batu nisan dengan tujuh sinar cahaya langsung muncul di depan semua orang, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Batu nisan ini berasal dari pusar mayat dewa. Konon katanya batu nisan ini berhubungan dengan makam dewa. Qin Lai menjelaskan, tujuh sinar cahaya di dalam batu nisan itu seharusnya berasal dari tujuh mayat dewa lainnya. Batu nisan ini awalnya berada di tangan Luo Chen. Beberapa waktu yang lalu, ia terbang dan membawaku ke tubuh kilin api di tanah api. Untuk pertama kalinya, Qin Lai menceritakan kepada Qin Lai tentang penemuannya atas mayat dewa, bagaimana ia memperoleh batu nisan kosong dari Jiang Tianxing, dan bagaimana ia kehilangan dan mendapatkan kembali batu nisan kosong tersebut. Dia memandang semua orang dan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang makam para dewa dan batu nisan ini? Tatapannya menyapu wajah semua orang. Dia melihat kebingungan di wajah Luo Chen, Dusiang Yang, He Wei, dan yang lainnya juga terkejut. Jelaslah bahwa orang-orang ini tidak tahu tentang batu nisan dan makam para dewa. Qin Lai menatap culi sambil mengusap dagunya. Matanya berbinar-binar karena pikirannya. Ia tampak sedang menata pikirannya. Sue Moyan dari sekte setan ilusi. Matanya jernih dan bening. Jalinan cahaya. Mereka tampaknya mengandung banyak rahasia. Dia orang yang berpengetahuan. Ekspresi Qin Lai berubah, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Sue Moyan. Matanya semakin cerah saat dia berteriak, Aku telah mengeluarkan batu nisan itu. Aku telah menunjukkan ketulusanku. Apa yang kau ketahui tentang makam dewa dan batu nisan itu? Itu adalah patung kayu yang ditinggalkan kakeknya. Setelah diambil oleh Xie Jing Suan yang aneh, Qin Lai menjadi sangat bingung. Dia sangat ingin mengetahui rahasia apa yang disimpan makam para dewa dan batu nisannya. Saat ini, dia merasa seperti lalat tanpa kepala. Dia tidak memiliki tujuan atau arah di Graveyard of Gods. Dia merasa seperti diselimuti kabut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Sue Moyan masih ragu-ragu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Batu nisan kosong yang didirikan di depan Qin Lai memiliki tujuh pelangi yang cemerlang. Tiba-tiba ia meliuk seperti ular. Suatu energi yang menakjubkan beriak. Gurul-gurul-gurul. Di tengah-tengah mayat orangmu, ada sebuah sumur batu. Suara air mengalir keluar dari sana. Ada air di sumur batu. Orang-orang yang paling dekat dengan sumur segera menjulurkan kepala, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Qin Lai ada di antara mereka. Sumur batu itu berisi air berwarna hijau tua. Airnya tampak mendidih, dan gelembung-gelembung terlihat naik dari permukaannya. Setelah gelembung pecah, kabut berwarna hijau rumput melayang keluar dan memenuhi mulut sumur. Aura alam yang menyegarkan yang dipenuhi dengan fluktuasi kehidupan yang kaya dan kekuatan kayu datang dari dalam kabut hijau. Mata air keabadian, juga dikenal sebagai mata air kehidupan, dapat mengisi kembali energi kehidupan seseorang dan meningkatkan umur seseorang. Sue Moyan tiba-tiba berkata, alasan mengapa Xie Jing Suan masih hidup setelah diracuni oleh racun Fudo mungkin karena dia telah meminum mata air kehidupan, yang memungkinkan energi hidupnya tetap kuat. Ketika laju aliran energi kehidupannya terlalu lambat untuk diisi ulang, dia dapat terus hidup. Mata culi berbinar saat mendengar mata air kehidupan. Luo Chen dan Du Xiang Yang juga menjadi bersemangat. Saudari Sue, obat suci yang Anda cari tampaknya adalah air mata air dari mata air kehidupan, kata Pan Kian Kian. Benar sekali, aku datang ke lapangan percobaan dengan harapan menemukan mata air kehidupan. Sue Moyan tenggelam dalam pikirannya. Dia melihat sumur batu di dekatnya dan mengerutkan kening. Namun, mata air dari mata air kehidupan tampaknya telah terkontaminasi. Tampaknya ada sesuatu yang najis di dalamnya. Semua orang berkumpul dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Wus-wus-wus. Di dalam batu nisan itu, terdapat tujuh lampu dewa yang menyelaukan meliuk-liuk seperti rantai. Bayangan pohon muda terlihat samar-samar di permukaan batu nisan yang halus. Pohon muda itu bergoyang seolah ingin melepaskan diri, tetapi diikat erat oleh rantai yang dibentuk oleh tujuh cahaya dewa. Roh kayu di dalam tablet penyegel iblis berubah. Ye Ye Hao hendak mencapai Su E Mo Yan, wajahnya penuh keseriusan. Setelah beberapa saat terkejut, Kin Lai berteriak, seberapa banyak yang kau ketahui tentang tablet penyegel setan roh kayu. Aku tidak menyangka tablet penyegel iblis ada di tanganmu. Cu Li juga mendesah. Apa yang kalian tahu? Luo Chen juga berteriak. Cu Li dan He Wei berteriak dengan marah. Cu Li dan Su E Mo Yan saling memandang. Kemudian Cu Li berkata, kita tahu sedikit lebih banyak tentang makam dewa dan ujian. Bagaimana kalau begini, setelah kami menangani serangan Ye Ye Hao, kami akan memberitahu kalian semua yang kami ketahui. Kin Lai mendengus. Singkirkan dulu tablet penyegel iblis. Baru beberapa saat, dan roh kayu mungkin sudah merasakannya. Cepatlah, desak Su E Mo Yan. Kin Lai menatap Cu Li, dia percaya pada Cu Li. Cu Li berteriak setelah mendengarkannya. Baru saat itulah Kin Lai menyingkirkan batu nisan kosong itu. Tunggu, tunggu Ye Ye Hao datang. Ada mata air kehidupan di sini. Dia akan sangat senang saat dia datang. Su E Mo Yan mendesah pelan. Dia dan Cu Li jelas tahu sedikit lebih banyak tentang makam para dewa dan ujian itu daripada yang lain, tetapi mereka belum menjelaskan rahasia ujian itu. Oleh karena itu, Kin Lai dan yang lainnya masih bingung. Memohon suara bulanan dan rekomendasi, untuk dilanjutkan. 466. Di tengah-tengah mayat kering orang-orangmu, hanya ada sebuah sumur batu. Air berwarna hijau tua di sumur batu itu mendidih dan menggelegak. Gelembung-gelembung itu meledak, dan gumpalan kabut hijau mengepul keluar, memenuhi udara dengan aroma segar kehidupan dan tanaman. Kelompok itu berkumpul di samping sumur batu. Kin Lai melihat ke bawah dan menemukan ada bintik-bintik hitam dan putih di air hijau tua di mulut sumur. Mereka persis sama dengan bintik-bintik yang muncul di kedalaman mata Sye Jing Suan. Hal ini membuat Kin Lai merasa aneh. Apakah bintik-bintik hitam dan putih itu disebabkan oleh Sye Jing Suan yang minum dari sumur? Apa arti bintik hitam dan putih itu? Dia menemukan bahwa dia memiliki terlalu banyak pertanyaan mengenai perjalanan ke makam dewa ini. Dia, Luo Chen, He Wei, Du Xiangyang, dan yang lainnya jelas tidak cukup tahu tentang makam dewa. Retak-retak-retak. Suara ledakan rumah-rumah kayu terdengar dari kejauhan. Orang-orang di dekat sumur batu melihat sekeliling. Banyak pohon bergerak menuju desa. Du Xiangyang berdiri di atap sebuah rumah kayu dan memandang kekejauhan, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kelompok itu terbang ke rumah-rumah kayu yang lebih tinggi dan menyipitkan mata saat melihat kekejauhan. Pohon-pohon hitam itu saling terhubung. Hutan itu tampak bergerak sedikit demi sedikit, perlahan-lahan memenuhi desa. Di antara semuanya, pohon purba terbesar tingginya lebih dari 100 meter, daunnya lebat, dan bergerak mendatar di tanah seperti gunung kecil. Itu datang dengan cepat. Itu adalah roh kayu. Sue Moyan menarik napas dalam-dalam. Yei Hao seharusnya berkomunikasi dengan pohon-pohon kuno di hutan ini melalui roh kayu. Roh kayu telah tiba. Ini berarti Yei Hao ada di dalam. Mata roh kayu Kin Lai dipenuhi dengan kebingungan. Sebuah pohon kuno yang usianya puluhan ribu tahun. Mereka disembak oleh suku kayu dan disembak sebagai dewa. Mereka mempersembahkan iman dan kepercayaan mereka kepada mereka. Secara bertahap, pohon kuno memperoleh kecerdasan dan kesadaran yang samar. Ia berubah menjadi roh kayu dan dikenal sebagai roh kayu. Sue Moyan mengatur kata-katanya. Jelaskan secara perlahan. Kilin api yang Anda lihat di tanah api adalah roh api. Saya masih tidak mengerti. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menjelaskannya saat ini. Sue Moyan juga tidak berdaya. Dia hanya bisa memikirkannya setelah melewati Yei Hao. Hua 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 Hua. Pohon-pohon bergoyang, dan daun-daun berkibar tertiup angin. Pohon-pohon tua itu segera mendekati kelompok itu. Yei Hao muncul di pohon kuno tertinggi. Tubuhnya ditutupi cabang-cabang pohon yang hijau, dan tanda pohon kecil melintas di antara alisnya. Warna hijau aneh muncul di matanya. Aroma rumput dan kayu yang menyegarkan terpancar dari pepohonan kuno yang mengerumuni mereka dari segala arah. Itu merasuki seluruh desa. Gurul-gurul-gurul. Air di sumur batu di belakang kelompok Kin Lai semakin mendidih, dan gelembung-gelembung terus bermunculan. Kita bertemu lagi. Yei Hao menyeringai aneh. Lin Dong Sing, Xiaoyu Wan, Su Yan, dan praktisi bela diri lainnya dari tiga keluarga besar menjulurkan kepala dari balik pohon kuno tempat dia bersembunyi. Mereka semua bersemangat tinggi dan telah memulihkan kekuatan mereka. Berapa banyak dari kalian yang telah terbunuh oleh pohon ilahi? Yei Hao tertawa dengan arogan. Wajah Luo Chen dan Su Emo Yan pucat pasi. Kau pikir kau bisa mengendalikan hutan ini hanya karena kau membuat kontrak dengan roh kayu. Penguasa makam dewa, Su Emo Yan menggertakkan giginya dan mengeluarkan ilusori demon orb. Mungkin aku tidak bisa menguasai makam dewa, tapi setidaknya aku bisa menggunakan kekuatanku di hutan ini. Yei Hao penuh percaya diri. Dia merobek baju di dadanya dan memperlihatkan ratu kelabang bersayap delapan yang terbaring di hatinya. Di bawah kulitnya yang transparan, delapan sayap ratu kelabang bersayap delapan terhubung kembali dengan tubuhnya. Kelihatannya tidak pernah terluka. Dengungan dengung-dengung. Serangga Fudo di bawah kulit Yei Hao melolong seolah sedang mengaung gila dan memberi tahu Yei Hao sesuatu. Yei Hao mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, tanda pohon kuno di antara alisnya berputar hebat seolah sedang memberi perintah. Mata Yei Hao tiba-tiba menatap Kin Lai, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang yang mematahkan sayap serangga Fudo ku adalah kamu, dan orang yang memegang tablet penyegel iblis adalah kamu. Melalui serangga Fudo dan roh kayu, Yei Hao tampaknya mengetahui segalanya. Siapakah orang ini? Kepala botak Siahu Yuan bersinar. Di negeri api, dia juga orang yang menyebabkan perubahan besar di kolam lava dan menggunakan tablet penyegel iblis untuk menarik tubuh kilin api keluar. Siapa yang tahu siapa dia? Lin Dong Sing mendengus. Kin Lai, jika kamu melihat Yei Hao tidak dapat bertahan dan menemukan kesempatan, ingatlah untuk melepaskan tablet penyegel iblis lagi dan menyegel roh kayu. Chu Li tiba-tiba mengirim pesan kepada Kin Lai. Sama seperti bagaimana dia menyegel roh api dan menghisap kilin api ke dalam tablet penyegel iblis. Segel roh api, segel roh kayu, tablet penyegel iblis. Dari kata-kata ini, Kin Lai perlahan-lahan memahami inti permasalahannya. Dia tahu bahwa tujuan dari tablet penyegel iblis adalah untuk menyegel roh-roh aneh di makam dewa. Kilin api adalah roh api, dan pohon kuno yang dapat mengendalikan pohon adalah roh kayu. Apakah ada roh lainnya? Seolah melihat kebingungannya, Chu Li menjelaskan, jika informasiku benar, ada tujuh roh seperti ini di makam dewa. Tujuh roh. Ada tujuh pelangi ilahi di dalam tablet penyegel iblis. Apa artinya ini? Tidak mudah bagimu untuk menemukan lokasi mata air kehidupan. Sayangnya, kamu tidak dapat meminum mata air kehidupan sekarang. Yei Hau tiba-tiba menatap Sue Moyan dan mendecak lidahnya. Sue Moyan, obat suci yang kau cari di makam dewa seharusnya adalah mata air kehidupan, kan? Eh, jika kau bisa minum sebagian dari mata air kehidupan yang murni, kau mungkin bisa terus hidup. Tapi sekarang, Yei Hau menggelengkan kepalanya dan mencibir. Aku khawatir usahamu sia-sia. Kakak Sue, ah apa yang dia katakan? Serupan kian-kian. Gadis sekte iblis ilusi lainnya juga terkejut. Dia berkata dengan suara manis, Saudari Sue, apa hubungannya kelangsungan hidupmu dengan mata air kehidupan? Hanya gadis bernama Huang Zuli yang tidak terkejut. Dia tampaknya mengetahui detailnya. Luo Chen, Chuli, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi bingung. Tapi Qin Lai mengerti. Yang membuat Sue Moyan gelisah adalah masa hidupnya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak masa hidupnya di rahim ibunya, sehingga energi hidupnya hampir habis saat dia lahir. Mata air kehidupan dapat mengisi kembali energi hidupnya. Jika dia meminum sedikit saja, dia dapat memperpanjang umurnya dan benar-benar hidup. Itulah sebabnya dia memasuki makam para dewa. Sebelum aku mati, aku akan membalas dendam untuk Wan kecil dan yang lainnya. Pertama-tama aku akan membunuh sebanyak mungkin anggota kultus penyihir hitam, lalu aku akan membunuhmu. Ekspresi Sue Moyan tenang. Anda tidak memiliki kesempatan di sini. Ye Yi Hao berkata dengan bangga. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, dan aku tidak tertarik untuk mendengarkannya. Luo Chen tidak sabar. Bulan sabit yang dingin dan terang, seukuran batu kilangan, yang terkondensasi dari sinar pedang, tiba-tiba jatuh dari langit, menyilaukan dan menyilaukan. Luo Chen menegakkan punggungnya. Seperti pedang yang terhunus, tubuhnya memancarkan niat pedang yang melesat ke langit. Sinar cahaya pedang perak lainnya membubung dari atas kepalanya ke langit seperti suar asap lurus. Energi pedang itu seperti pelangi. Pelangi pedang bertransformasi di langit, membentuk bulan sabit baru satu demi satu. Tebasan tujuh bulan. Tujuh bulan sabit yang dingin, seperti roda yang terang, melepaskan aura tajam yang dapat membelah langit dan membelah bumi saat jatuh ke arah Yei Hao. Ribuan sinar pedang perak jatuh dari langit seperti hujan lebat, mendarat di pohon-pohon kuno di segala arah. Mereti. Di bawah hantaman hujan pedang berwarna pelangi, pohon-pohon kuno itu patah dan hancur satu demi satu. Heh, seperti yang diharapkan dari Luo Chen, Luo Chen memang kuat. Yei Hao memujinya terlebih dahulu, lalu mengkritiknya. Sayangnya, ini wilayahku. Wus-wus-wus. Pohon kuno yang ia tunggangi memiliki cabang-cabang yang panjang dan tipis, tampak seperti batu giok hijau tua yang memancarkan kilau seperti batu giok. Gumpalan energi hijau yang terlihat oleh mata telanjang mengalir di dalam setiap cabang. Mereka sama menakjubkannya dengan energi roh di dalam tubuh manusia. Energi hijau tua yang luas dan tak tertandingi menutupi segala sesuatu di sekitarnya seperti tirai cahaya di langit. Semua hujan pedang yang jatuh dari langit hanya dapat menciptakan percikan-percikan yang menyelaukan saat mendarat di tirai cahaya hijau tua. Mereka tidak dapat menembus penghalang cahaya hijau. Julie berteriak, hancurkan tembok itu. Sue Moyan, Dusiangyang, He Wei, dan yang lainnya semuanya bertindak dan melepaskan artefak roh mereka dalam upaya untuk menerobos penghalang cahaya hijau yang dibentuk oleh pohon kuno dan melukai Yei Hao sendiri. Namun, ada satu orang yang lebih cepat dari mereka semua. Cahaya putih tiba-tiba melintas, dan seseorang muncul entah dari mana. Sambil memegang patung kayu di satu tangan, dia menggunakan patung kayu itu sebagai tombak dan menusukkannya dengan keras ke penghalang cahaya hijau. Itu sebenarnya Xie Jing Suan lagi. 467. Jing Suan. Song Ting Yu tiba-tiba berteriak. He Wei juga memasang ekspresi terkejut saat dia menatap tak percaya pada Xie Jing Suan yang seperti hantu yang tiba-tiba muncul. Dari semua orang yang hadir, selain Qin Lai, hanya Song Ting Yu dan He Wei yang mengenal Xie Jing Suan. Mereka tahu bahwa Xie Jing Suan telah meracuni jiwa sejatinya dan bisa mati karena racun Fudo kapan saja. Ketika Qin Lai sebelumnya menyebutkan Xie Jing Suan dan mengatakan bahwa dia tidak hanya hidup tetapi juga memiliki kekuatan besar, Song Ting Yu dan He Wei agak skeptis. Tetapi sekarang mereka sepenuhnya mempercayainya. Tangan lembut Xie Jing Suan menggenggam patung kayu di masing-masing tangannya. Jika diperhatikan dengan seksama, telapak tangannya berwarna hijau tua. Urat dan pembulu darah di bawah kulitnya juga berwarna hijau tua seperti cabang pohon yang lembut. Ketika dia menikam patung-patung kayu itu dengan ganas ke penghalang hijau, sinar cahaya hijau tua memancar dari tubuhnya seperti burung merak yang mengembangkan ekornya. Itu sama mempesonannya dengan matahari hijau. Dua patung kayu itu tampaknya telah berubah menjadi tombak paling tajam di dunia dalam sekejap. Di tangannya, mereka benar-benar memperlihatkan keanggunan yang ajaib. Salah satu ujung patung kayu itu diukir pada posisi kepala Qin San dan ditusukkan dengan kuat ke penghalang cahaya hijau yang dibentuk oleh pohon kuno. Merobek. Penghalang hijau tebal dan kuat itu bagaikan lapisan tipis yang telah terkoyak. Dua retakan panjang dan sempit segera muncul di atasnya. Pop, pop, pop. Cabang-cabang pohon kuno yang rapu itu meledak satu demi satu, hancur berkeping-keping seperti batu giyok yang jatuh ke tanah. Yeyi Hao, yang terbungkus dalam dedaunan lebat pohon kuno, melihat tanda pohon kecil yang jelas di antara alisnya tiba-tiba meredup. Wajah Yeyi Hao tampak pucat pasi. Yeyi Hao berteriak dengan kasar, pelayan rendahan ini berani bersikap sombong setelah diracuni oleh racun fudo. Dengungan dengung-dengung. Ratu kelabang bersayap delapan yang berbaring di hatinya tiba-tiba melolong marah. Teriakan yang memekakkan telinga, itu seperti senjata tajam yang menusuk gendang telinga semua orang. Bahkan mereka yang tidak diracuni oleh racun fudo. Untuk beberapa saat, kulit kepala mereka terasa mati rasa, dan mereka tidak dapat mendengar apapun di dekatnya. Si Ye Jing Suan, yang telah menghancurkan penghalang hijau pohon kuno dengan satu serangan, tiba-tiba mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dia tampak sangat mengerikan. Racun fudo masih ada di kedalaman jiwa sejatinya. Meskipun dia tiba-tiba memperoleh kekuatan ilahi, tidak peduli seberapa beraninya dia, dia tetap tidak bisa lepas dari pengaruh racun fudo yang merusak. Ilmu sihir kuno dari kultus penyihir hitam. Racun fudo khas mereka terkenal di seluruh negeri kekacauan dan menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Tentu saja, racun fudo mereka memiliki racunnya sendiri yang unik. Roh kayu yang telah membungkus Yei Hao dengan dedaunannya mengguncang tubuh pohonnya yang menjulang tinggi dengan keras, dan cabang-cabangnya bergetar hebat. Mata Yei Hao tiba-tiba menatap isi di belakang kelompok itu. Gurul-gurul-gurul. Di dalam sumur batu, air mata-air mata-air kehidupan tampak mendidih dan mengalir deras. Bagus, sangat bagus. Di bawah pengaruh tablet penyegel iblis, mata-air dari mata-air kehidupan sangat bagus. Yei Hao membuka mulutnya dan tertawa. Kotoran itu sudah mulai dimurnikan. Seharusnya sudah dibersihkan sejak lama, agar tidak terus-menerus berbuat jahat. Kin Lai berbalik untuk melihat ke belakangnya. Di dalam sumur batu, mata-air kehidupan berwarna hijau tua terus-menerus bergelembung. Ketika gelembung pecah, gumpalan asap hijau kayu mengepul keluar. Asap tipis itu melayang 2 meter di atas mulut sumur. Dengan matanya, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa di atas sumur. Namun, ketika dia mencoba merasakan dengan kesadaran jiwanya, dia menemukan bahwa ada asap tipis di atas mulut sumur, dan ada banyak jiwa dan pikiran sisa yang bergerak dengan keras. Bintik-bintik hitam dan putih kecil di dalam sumur batu tampak berangsur-angsur berkurang seiring air sumur mendidih. Bintik-bintik hitam dan putih itu adalah apa yang disebut kotoran yang dibicarakan Sue Moyan dan Yei Hao. Namun, bintik-bintik hitam dan putih itu pernah muncul di kedalaman mata Sie Jing Suan. Qin Lai merasa ada semacam hubungan di antara mereka. Orangmu, mata air kehidupan, kekotoran, pemurnian, pembersihan. Kalimat itu terlintas di benaknya. Sambil mengerutkan kening, Qin Lai berpikir keras dan mencoba menyusun ingatan yang tiba-tiba muncul. Setelah membunuh Yei Hao, Luo Chen berteriak keras. Chu Li, Sue Moyan, Du Siang Yang, dan yang lainnya semuanya terbang. Membunuh Yei Hao juga merupakan perintah. Xia Hu Yuan, Lin Dong Sing, Su Yan, dan praktisi bela diri dari tiga keluarga besar juga menyerbu dari balik pepohonan kuno untuk menghentikan kelompok tersebut. Penghalang cahaya energi spiritual warna-warni, kilatan petir yang menyelaukan dan ganas, serta segala jenis artefak spiritual yang misterius dan indah berterbangan di udara. Pertarungan mengerikan antara Qin Lai dan Yei Hao segera dimulai. Qin Lai teringat untuk mencari kesempatan menyegel roh kayu dengan tablet penyegel iblis. Chu Li tidak lupa mengirim pesan selama pertempuran. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya, termasuk Song Ting Yu, telah bergabung dalam pertempuran. Qin Lai berdiri di samping sumur batu dan melihat mayat-mayat orangmu di sekitarnya. Alisnya berkerut dalam. Dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh mayat orangmu terdekat. Dia menyentuh bagian lengan mayat itu. Lengan itu seperti sepotong kayu lapuk, tak berkilau atau hijau. Warnanya abu-abu kecoklatan, kering, dan tak bernyawa. Seolah-olah seluruh kekuatan hidup dan energinya telah tersedot keluar. Rongga mata mayat itu cekung, dan seluruh tubuhnya menunjukkan ekspresi putus asa, marah, dan takut. Tampaknya ia telah mengalami sesuatu yang mengerikan saat masih hidup. Musim semi-kehidupan. Secercah inspirasi melintas di benaknya. Tubuh Qin Lai bergetar saat ia tiba-tiba menyusun ingatannya. Kenangan orangmu. Dia menatap pohon kuno besar yang melilit Yei Hao dengan ekspresi muram dan tiba-tiba berkata, mata air kehidupan di sumur batu ini adalah saripati kehidupan dari klan kayu di sekitarnya. Mereka dimurnikan sampai mati saat mereka masih hidup, dan semua kekuatan hidup dan energi sisa mereka diekstraksi untuk membentuk mata air kehidupan di dalam sumur. He he, kamu tahu banyak, nak. Yei Hao tertawa aneh. Di tempat dia berada, cabang-cabang pohon memancarkan cahaya hijau seperti tombak dan pedang. Mereka menari-nari dan menciptakan langit penuh cahaya hijau yang menyerbu ke arah Suemoyan, Luo Chen, dan yang lainnya. Dia jelas meminjam kekuatan roh kayu. Selain si Yejingsuan yang menggunakan patung kayunya untuk menerobos penghalang hijau roh kayu dan melukai dirinya dan roh kayu di saat yang sama, dia tampaknya tidak menghadapi bahaya lain. Serangan dahsyat Suemoyan, Cu Li, Luo Chen dan yang lainnya tidak mampu mendekatinya, tidak mampu menembus dedaunan yang lebat. Itu benar-benar mendarat di tubuhnya. Dia tampak lebih tenang dibandingkan orang lain. Pada orang, itu adalah salah satu klan terkuat di zaman kuno, mahir dalam energi spiritual kayu. Dikabarkan bahwa ada pohon kehidupan kuno di antara langit dan bumi, dan bahwa orang-orangmu merupakan ras yang sangat cerdas yang berevolusi dari pohon kehidupan kuno. Semua orangmu dengan hormat menyebut pohon kehidupan kuno sebagai Dewi Ibu. Konon, setelah memeras daun hijau zamrut pohon kehidupan kuno menjadi sari, Dewi Ibu akan menjadi Dewi Ibu. Itu adalah musim semi-kehidupan. Mata air kehidupan mengandung energi kehidupan. Ia dapat mengisi kembali energi kehidupan makhluk hidup dan memperpanjang umur mereka. Selain itu, energi kehidupan dalam mata air kehidupan juga mempunyai efek ajaib yaitu menghidupkan kembali orang mati dan mencuri kekayaan langit dan bumi. Konon, selama makhluk hidup masih bernafas, betapapun parahnya luka fisik yang dideritanya, mereka dapat dihidupkan kembali melalui mata air kehidupan. Musim semi-kehidupan Pada zaman kuno, itu adalah obat suci orangmu. Secara umum, mata air kehidupan terbentuk dengan memetik daun-daun pohon kehidupan kuno dan memerasnya menjadi sari buah. Namun, setelah waktu yang lama dan perang yang tak terhitung jumlahnya antara ras, bahkan orang-orangmu jarang terlihat. Tidak diketahui apakah pohon kehidupan kuno masih ada. Oleh karena itu, secara bertahap mustahil untuk memperoleh mata air kehidupan melalui metode ini. Maka muncullah metode kedua. Ketika orangmu dengan kultivasi tinggi dan garis keturunan murni mengolah energi roh kayu, mereka dapat memperoleh kekuatan dari pohon kehidupan kuno dan terus-menerus memperkuat diri mereka. Dalam darah mereka, akan ada sedikit mata air kehidupan. Melalui beberapa metode ekstrim, setelah mereka dimurnikan hingga mati, mata air kehidupan dapat diekstraksi dari darah mereka. Namun, metode untuk memperoleh mata air kehidupan ini memiliki kekurangan. Mata air kehidupan yang diperoleh dengan cara ini tidak murni. Sukumu adalah makhluk tingkat tinggi. Mereka memiliki kecerdasan, ingatan jiwa, dan pikiran yang terfragmentasi serta fragment jiwa dalam darah mereka. Sama seperti Kang Cukol dan yang lainnya menyerap kotoran dalam darah mereka saat mereka meminum darah untuk mengolah seni roh darah, mata air kehidupan yang dimurnikan dari darah orang-orangmu juga akan memiliki kotoran di dalamnya. Yang disebut sebagai kotoran adalah sisa jiwa dan keinginan yang tidak mau mengalah dari orang-orangmu. Itu adalah bintik-bintik hitam dan putih. Kalau tidak bisa memurnikan semua kekotoran secara tuntas dan langsung meminum mata air kehidupan, maka akan terpengaruh oleh tekat yang kuat dan jiwa yang hancur dalam darah orang-orangmu yang sudah dimurnikan secara kejam sampai mati. Si Ejingsuan jelas telah diracuni oleh racun Fudo. Dalam situasi putus asa, dia meminum mata air kehidupan yang tidak murni dan terkikis oleh sisa jiwa dan keinginan orang-orangmu. Nah, tablet penyegel iblis di tanganmu dapat memurnikan kotoran di mata air kehidupan. Heh, mendidihnya sumur menguapkan sisa-sisa keinginan orangmu. Ketika mata air kehidupan di sumur batu ini sepenuhnya dimurnikan dan diserap oleh Dewa Pohon, Dewa Pohon mungkin memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi pohon kehidupan kuno di masa depan. Yeyi Hao menyeringai. Dan aku, melalui Dewa Pohon, akan menerobos dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Orang-orangmu yang dimurnikan sampai mati ini pastilah perbuatan Dewa Pohon. Kin Lai tersenyum dingin. Jika Dewa Pohon ingin keluar dari tanah terlarang kayu dan makam para dewa, ia harus melakukan ini. Ekspresi Yeyi Hao dingin. Tujuh tubuh roh dan delapan mayat dewa telah menekan dan menyegel makam para dewa terlalu lama. Sekarang pintu masuk ke makam para dewa telah ditemukan dan kita telah memasukinya. Makam para dewa tidak lagi damai. Tujuh tubuh roh telah lama kehilangan tugas mereka untuk terus menjaga tempat ini. Setelah dia membuat kontrak dengan roh kayu, pemahamannya tentang makam para dewa dan tempat ini jauh lebih besar daripada orang lain. Dewa Pohon dan aku terhubung oleh jiwa. Jika kau ingin menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel Dewa Pohon, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Yeyi Hao menyeringai. Yang lebih buruk adalah kau berada di tanah terlarang kayu. Di sini, Dewa Pohon dan aku adalah tuannya. Wuuu. Saat keduanya berbicara, Xie Jing Suan memegang dua patung kayu di tangannya dan menempelkan punggung tangannya ke dahinya. Dia menjerit kesakitan. Kekuatan hidup dan energi jiwanya dengan cepat tersedot keluar darinya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dibawah pengaruh racun Fudo dan jeritan ratu ke labang bersayap delapan, dia tidak dapat lolos dari korosi racun Fudo. Hal ini terutama berlaku pada jarak yang sangat dekat. Racun Fudo jauh lebih menakutkan daripada sisa-sisa jiwa orangmu yang telah menyusup dalam pikirannya. Kin Lai memberinya setetes darah serangga Fudo untuk mendetoksifikasi racun. Kin Lai menjadi bersemangat. 468. Serangan Xie Jing Suan sebelumnya langsung menembus penghalang roh kayu dan melukai Yeyi Hao dan roh kayu dengan parah. Ini adalah serangan yang tidak dapat dilakukan oleh Chu Li dan yang lainnya. Terlepas dari apakah Xie Jing Suan telah dirusak oleh jiwa-jiwa yang tersisa dari orang-orangmu, paling tidak, targetnya adalah Yeyi Hao dan roh kayu. Paling tidak, dia benar-benar dapat melukai Yeyi Hao dan roh kayu. Satu-satunya hal yang menahan Xie Jing Suan dan mencegahnya melanjutkan membunuh adalah racun Fudo yang telah merasuki jiwa sejatinya. Selama racun Fudo disingkirkan, Xie Jing Suan bisa menyebabkan masalah besar bagi Yeyi Hao dan roh kayu. Kin Lai dengan cepat memahami pikiran Chu Li, menggunakan Xie Jing Suan untuk menghadapi Yeyi Hao. Metode ini jelas layak dilakukan. Puff! Sebuah cabang yang tampak lembut dan tipis menusuk dada Zhang Cheng Dong dari cabang pohon dewa seperti pedang tajam berwarna hijau zamrut. Zhang Cheng Dong, yang telah bertarung bersama Luo Chen, dadanya tertusuk oleh cabang pohon tipis itu. Darah dan esensi di organ-organnya tampaknya dipompa keluar dan mengalir ke dalam dewa pohon. Rekan terakhir Luo Chen dibunuh tanpa ampun. Arah yang kau tuju bukanlah masalah. Jika kau tidak memasuki desa ini, kau mungkin bisa meninggalkan tanah terlarang kayu jika kau tidak berhenti untuk beristirahat. Yeyi Hao tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, sayang sekali kamu tidak bisa menahan rasa ingin taumu dan melangkah ke tempat ini. Mencekik Semua pohon yang telah berpindah dari sekitarnya memiliki cabang-cabang dengan ketebalan yang berbeda. Mereka tampaknya telah berubah menjadi ular-ular aneh yang menutupi langit, melilit dan mencekik makhluk-makhluk di desa dari segala arah. Cabang-cabang itu tampaknya memiliki kecerdasan yang sederhana. Mereka dengan cerdik menghindari orang-orang dari tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam, dan hanya berfokus pada orang-orang dari sekte Iblis Ilusi dan sekte Terminator. Kin Lai dan Chu Li tiba-tiba berteriak. Kin Lai, yang menjaga batu itu jauh di belakangnya. Dia akhirnya pindah setelah mendengar berita itu. Dia melesat ke arah Sye Jingsuan bagaikan sambaran petir. Itu adalah botol giyok yang berisi setetes darah serangga Fudo. Setelah cincin spasial itu berkelebat, ia muncul di telapak tangannya. Suara mendesing. Botol giyok itu berguling di udara dan jatuh ke arah Sye Jingsuan seperti bintang jatuh. Itu adalah setetes darah serangga penyihir. Kin Lai bersiul pelan. Pada saat yang sama, tiga tetes darah seperti batu darah terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi tiga kilin api yang menyala-nyala. Ketiga kilin api meraung. Kobaran api yang berkobar membentuk penghalang api yang berkobar, melindungi lingkungan di sekitar Sye Jingsuan. Song Tingyu mengingatkannya dengan keras sambil meneteskan darah ke gelabelannya. Darah segar dapat menyembuhkan racun Fudo. Hei Wei juga berteriak. Sye Jingsuan meminum air dari mata air kehidupan dan menggunakan energi kehidupan untuk mempertahankan hidupnya. Namun, ia terkikis oleh sisa jiwa dan keinginan orang-orangmu yang tak tergoyahkan di mata air kehidupan dan berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Mereka khawatir Sye Jingsuan tidak akan mampu berpikir dan tidak tahu cara menggunakan setetes darah cacing penyihir itu, jadi mereka menjelaskannya kepadanya satu demi satu. Gemuruh. Petir menyambar tubuh Kin Lai saat ia mengayunkan astral Thunder Hammer, memenuhi langit dengan petir yang menyala-nyala. Dia menghancurkan dahan-dahan yang menjulur ke arahnya. Dia melakukan yang terbaik untuk melindungi Sye Jingsuan. Titik-titik hitam dan putih muncul di kedalaman pupil Sye Jingsuan. Tiba-tiba mereka memancarkan cahaya aneh. Wajahnya yang tanpa ekspresi tiba-tiba menunjukkan vitalitas yang kuat. Ekspresinya yang tak bernyawa juga berubah secara tiba-tiba. Dia memegang patung kayu dan dengan tepat memukul botol giyok yang jatuh ke arahnya. Botol giyok itu pecah dengan suara, dan setetes darah tiba-tiba muncul di udara. Sye Jingsuan mengulurkan tangan dan menarik. Sinar cahaya hijau rumput muncul di tangannya dan membungkus tetesan darah seperti pita hijau lembut. Tetesan darah serangga Fudo itu jatuh ke gelabelannya bagaikan tahi lalat cinabar kecil. Benang-benang dan gumpalan asap hitam kecoklatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang dengan cepat melayang keluar dari kedalaman pupilnya dan menempel pada tetesan darah serangga Fudo seolah-olah tertarik oleh magnet. Setelah menyerap racun Fudo, darah cair berubah menjadi gumpalan hitam dan keras yang mengeluarkan bau jahat yang menakutkan. Pop! Tetesan darah yang keras tiba-tiba jatuh dari antara alis Sye Jingsuan. Tangisan kesakitannya sebelumnya telah berhenti sejak lama. Matanya yang tertutup bintik-bintik hitam dan putih sekali lagi memperlihatkan cahaya jahat yang menakutkan. Lingkaran hijau gelap mengalir keluar dari tubuhnya seperti riak-riak laut dalam. Wus-wus-wus! Sye Jingsuan tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup udara ke arah sumur batu. Kabut hijau samar yang memenuhi mulut sumur batu itu bercampur dengan getaran kekacauan yang kuat dan sisa jiwa serta pikiran orang-orangmu. Semuanya mengalir ke dalam mulut Sye Jingsuan. Mata Sye Jingsuan bersinar dengan cahaya hijau yang tidak normal. Sambil memegang patung kayu di satu tangan, dia melayang di udara seperti hantu hijau. Dia melewati celah-celah di antara cabang-cabang pohon yang lebat seperti hantu dan langsung tiba di samping Yei Hao. Kedua patung kayu itu memancarkan cahaya tajam. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua pedang dewa yang tak terkalahkan. Retak-retak. Sambil memegang kedua pedangnya, Sye Jingsuan terus-menerus menebas dahan-dahan yang melilit tubuh Yei Hao. Dahan-dahan yang seperti giyok itu hancur satu per satu. Gigit dia sampai mati. Gigit dia sampai mati. Yei Hao berteriak. Ratu kelabang bersayap delapan sekali lagi menerobos kulitnya dan terbang keluar dari dadanya. Serangga fudo itu melolong sambil menggigit Sye Jingsuan. Delapan sayapnya seperti delapan bilah tajam yang bersinar dengan cahaya gelap dan dingin. Bakar dengan api, teriak Su Emo Yan. Kin Lai dan Du Siang Yang bertindak serempak. Pedang api di tangan Du Siang Yang tiba-tiba bertambah kuat. Pedang itu berubah menjadi naga api yang menyerang serangga fudo. Kin Lai berkomunikasi dengan tiga esensi darah kehidupan. Tiga tetes darah berubah menjadi kilin api yang tingginya beberapa meter. Ia melepaskan api yang mengerikan dan menyerang serangga fudo. Pakaian putih Sye Jingsuan penuh dengan debu dan kotoran. Kulit putihnya juga penuh dengan debu. Dia tidak mandi selama setengah bulan. Dia tidak lagi memiliki keanggunan dan kecantikan seperti dulu. Sebaliknya, dia tampak sedikit lebih kejam dan tidak masuk akal. Namun, kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa tingkat. Khususnya, dua ukiran kayu di tangannya memperlihatkan kekuatan yang mengerikan di tangannya. Seolah-olah dia tahu cara menggunakan kekuatan patung kayu. Cahaya hijau cemerlang bagaikan bilah tajam para dewa melesat keluar dari dua patung kayu itu. Cahaya ilahi mengiris keluar. Itu sebenarnya mengandung semacam kekuatan spasial. Ia dapat memotong semua benda keras di dunia. Cabang-cabang roh kayu melilit erat di sekitar Yeyi Hao. Terpotong oleh cahaya ilahi biru, mereka putus bagaikan tali rami yang dipotong oleh bilah tajam. Dalam waktu singkat, semua cabang roh kayu yang terhubung ke Yeyi Hao dipotong oleh Sye Jingsuan. Kedua jiwa itu terpisah. Kin Lai mengeluarkan tablet penyegel iblis dan meraung jiwa roh kayu. Tanpa bersama Yeyi Hao, ia tidak akan mampu menahan kekuatan penyegelan dari tablet penyegel iblis. Wus-wus-wus. Semua cabang pohon dewa meliup-liup dengan liar saat ini. Mereka seperti ribuan ular aneh yang ingin melilit tubuh Yeyi Hao lagi. Mereka ingin membangun kembali hubungan jiwa dengan Yeyi Hao. Pada saat ini, Kin Lai memanggil batu nisan kosong seperti yang diceritakan. Ketika batu nisan kosong itu muncul, batu itu melayang ke langit. Tujuh cahaya ilahi di permukaan batu nisan itu menjadi sangat menyelaukan. Cahaya itu membentang keluar dari batu nisan itu seperti tujuh rantai keteraturan. Tujuh cahaya ilahi. Mereka seperti rantai yang menghubungkan langit dan bumi sepanjang sungai surgawi. Mereka diikat ke tubuh besar roh kayu. Roh kayu itu tingginya hampir seratus meter, menempati lahan seluas puluhan hektare, dan menutupi langit dan bumi. Namun, ketujuh cahaya ilahi itu bagaikan sungai surgawi di kedalaman langit. Ketujuh cahaya ilahi itu membentang dan dengan kuat melilit tubuh besar roh kayu itu. Kresek-kresek. Cahaya ilahi yang menyilaukan melesat keluar dari tujuh rantai panjang. Kekuatan yang sangat menakutkan membuat semua orang gemetar. Bukan Yeyi Hao yang berteriak. Roh kayu, yang akarnya terkubur dalam di dalam tanah, diikat oleh tujuh cahaya ilahi dan ditarik keluar dari tanah seperti iblis pohon berusia 10 ribu tahun. Ia ditarik sedikit demi sedikit ke arah batu nisan kosong. Batu nisannya tidak besar. Mengambang di atas pohon raksasa, batu itu bahkan tampak agak kecil, seperti awan di langit. Tetapi pada saat ini, kekuatan ilahi yang dilepaskannya, kekuatan yang luas dan tak terkalahkan, menyebabkan semua orang merasa kagum. Sama seperti menyerap tubuh kilin api, tujuh cahaya suci yang keluar dari tablet penyegel iblis melilit roh kayu dan perlahan menyerapnya ke dalam batu nisan. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, menyaksikan roh kayu itu perlahan menyusut hingga akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam batu nisan penyegel iblis. Roh kayu dari tanah terlarang kayu disegel oleh tablet penyegel iblis seperti halnya roh api dari tanah api. Setelah roh kayu disegel, semua pohon yang bergerak dari segala arah tiba-tiba berhenti bergerak. Seolah-olah mereka tiba-tiba berubah menjadi pohon sungguhan. Ikutlah denganku. Suara dingin Yeyi Hao terdengar. Awan racun fudo yang tebal tiba-tiba muncul dari tempatnya berdiri dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Luo Chen, Chu Li, Su Emo Yan, dan yang lainnya yang berkumpul di sana semuanya menjauh karena ketakutan. Lin Dong Sing, Su Yan, Xia Huyuan, dan yang lainnya bergegas memasuki area yang dipenuhi racun fudo, takut mereka akan menjadi sasaran jika mereka tetap berada di luar. Aku akan menunggumu di tanah para dewa yang terkubur. Suara Yeyi Hao datang dari tengah area yang dipenuhi racun fudo. Asap racun fudo hitam yang menyelimuti mereka bergerak di bawah mata semua orang dan dengan cepat keluar dari desa. Chu Li, Su Emo Yan, dan Luo Chen hanya bisa menyaksikan Yeyi Hao dan yang lainnya melarikan diri. Semua orang tahu betapa mengerikan racun fudo itu. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke tengah area yang dipenuhi racun fudo dan melawan Yeyi Hao. Meskipun Qin Lai tidak takut dengan racun fudo, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan Yeyi Hao dan semua ahli dari tiga keluarga besar sendirian. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan mereka pergi. Batu nisan tanpa kata itu melayang di atas kepala Qin Lai. Tujuh cahaya dewa kembali ke batu nisan dan menjadi sunyi. Batu nisan itu tampaknya telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Mata Xie Jing Suan dipenuhi bintik-bintik hitam dan putih saat dia menatap batu nisan itu. Dia melihat batu nisan itu menyegel roh kayu itu sekali lagi, seolah-olah jiwanya yang tersisa akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sulur asap hijau rumput melayang keluar dari mata, hidung, dan telinga Xie Jing Suan dan berangsur-angsur menghilang ke dunia. Jiwanya yang telah lama hilang, tanpa kembali melihat cahaya matahari, seolah awan telah disingkirkan. Bintik-bintik hitam dan putih di matanya berangsur-angsur menghilang, dan mata abu-abunya perlahan kembali bersinar. Song Ting Yu memanggil Jing Suan dengan lembut, berharap untuk membangunkannya, berharap Xie Jing Suan yang asli benar-benar akan kembali. Lama setelah suster Ting Yu, Xie Jing Suan tiba-tiba berseru seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk yang mendalam. 469 Kebangkitan Xie Jing Suan dapat dikatakan menjadi berita terbaik bagi Qin Lai. Dari mana patung kayumu berasal? Qin Lai segera bertanya dengan tidak sabar sambil berjalan mendekat, matanya bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Sebagian besar alasan dia menyetujui permintaan Limu dan memasuki makam dewa adalah karena patung kayu itu. Dia ingin menggunakan patung kayu di sini untuk mencari berita tentang kakeknya dan memahami masa lalunya. Patung kayu Xie Jing Suan mengerutkan kening dan berpikir serius sejenak. Kemudian dia menunjuk mayat orangmu yang sudah layu di samping sumur batu. Mata Qin Lai bersinar dengan cahaya aneh. Chuli dan yang lainnya juga melihat mayat orangmu. Dia adalah seorang anggota Klan Wut Rache yang kurus kering. Kulitnya yang berwarna abu-abu kecoklatan seperti batang pohon yang busuk. Tidak ada sedikitpun kilau pada kulitnya, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi kehidupan. Jelaslah bahwa darah dan energi kehidupan orangmu ini telah diekstraksi oleh roh kayu dan dimurnikan menjadi mata air kehidupan. Dia telah meninggal entah berapa tahun yang lalu. Patung kayu itu telah diambil oleh Xie Jing Suan setelah dia meminum mata air kehidupan yang tidak murni dan diperbudak oleh jiwa-jiwa yang pantang menyerah dari orang-orangmu. Apa yang kamu ingat? Qin Lai memiliki ekspresi yang mendesak. Biarkan aku berpikir. Xie Jing Suan mengusap kepalanya dan bermeditasi. Dia berusaha keras mengingat. Beri dia waktu. Song Ting Yu menghiburnya dengan lembut. Qin Lai menganggup dan menatap Xie Jing Suan dalam-dalam, tidak terburu-buru untuk bertanya. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada sumur batu dan mata air kehidupan di dalamnya. Mata air kehidupan berangsur-angsur berhenti mendidih. Tidak lagi mengeluarkan gelembung-gelembung besar. Tidak ada asap hijau rumput yang mengepul secara spiral. Setelah roh kayu disegel oleh tablet penyegel iblis, jiwa dan keinginan sisa orangmu tampak beristirahat dengan tenang dan berangsur-angsur menghilang. Mata air kehidupan di sumur batu tidak lagi memiliki bintik-bintik hitam dan putih seolah-olah telah benar-benar dimurnikan. Qin Lai menundukkan kepalanya untuk melihat. Setelah sumur batu itu dimurnikan sepenuhnya, lebih dari separuh mata air kehidupan telah menghilang. Sumurnya tidak dalam. Sebaliknya, setelah mata air kehidupan dimurnikan, air di sumur itu begitu jernih, sehingga dia bisa melihat dasarnya hanya dengan sekali pandang. Sumur batu itu sebenarnya sangat dangkal. Dari dasar sumur hingga ke mulut sumur, kedalamannya mungkin hanya sekitar satu meter lebih. Daripada disebut sumur batu, lebih tepat disebut cekungan batu besar. Setelah dimurnikan, mata air kehidupan berwarna hijau tua dan bening. Ia tenggelam ke dasar sumur, dan mungkin hanya tersisa seember air. Jauh lebih sedikit daripada apa yang diharapkan semua orang. Mata air kehidupan dapat mengisi kembali energi kehidupan seseorang. Tidak hanya bermanfaat untuk kultivasi seseorang, tetapi juga bermanfaat untuk pembentukan tubuh fisik seseorang. Dia bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Mata culi bersinar dengan cahaya aneh. Jumlahnya hanya seember air dari mata air kehidupan. Luo Chen menyipitkan matanya dan melihat ke bawah. Tiba-tiba dia berkata, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, dan Sekte Iblis Ilusi, kita memiliki tiga kekuatan di sini. Bagaimana kita harus membagi mata air kehidupan ini? Suster Sue, Pan Kian Kian berseru pelan. Kamu, kamu mencari obat suci ini. Apakah cukup? Mata dingin Sue Moyan menatap dalam ke mata air kehidupan di sumur batu, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Salah satu jenis mata air kehidupan diperoleh dari getah pohon kehidupan kuno. Mata air kehidupan jenis ini sangat murni dan mengandung energi kehidupan yang melimpah. Pada saat ini, Kin Lai tiba-tiba menyela. Jenis lainnya adalah mata air kehidupan yang diperoleh dari pemurnian darah dan energi murni para ahli dari sukumu. Bahkan setelah dimurnikan, energi kehidupan yang terkandung di dalamnya tidak sekaya dan semurni yang diperoleh dari pohon kehidupan kuno. Dia menatap Sue Moyan. Sue Moyan tiba-tiba mendesah. Ember mata air kehidupan ini tidak berasal dari daun pohon kehidupan kuno. Energi kehidupan yang dikandungnya terbatas. Bahkan jika semuanya diberikan kepadanya, itu hanya cukup untuk menyelesaikan masalah dirinya dan ibunya. Ibunya, Mo Lingye, hampir kehabisan vitalitas dan membutuhkan sejumlah besar energi kehidupan untuk memulihkan dirinya. Karena terlalu lama berada dalam kandungan ibunya, masa hidupnya pun habis sebelum waktunya, yang menyebabkan masa hidupnya terbatas saat lahir. Dia juga membutuhkan sejumlah besar energi kehidupan untuk bertahan hidup. Namun, ember mata air kehidupan ini bukan miliknya sendiri. Luo Chen, Chu Li, Du Xiangyang, He Wei, dan yang lainnya tahu betapa berharganya mata air kehidupan itu. Siapa yang bersedia memberikannya padanya? Jika semua orang membaginya sama rata, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi ibunya, Mo Lingye. Saya, saya butuh mata air kehidupan untuk menyelamatkan hidup saya. Bisakah ember mata air kehidupan ini diberikan kepada saya? Saat semua orang berdiskusi tentang bagaimana membagi mata air kehidupan, Su Emo Yan menggertakkan giginya dan memaksa dirinya berbicara dengan suara seperti nyamuk. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia tahu bahwa permintaannya sangat berlebihan, dan dia tahu bahwa menurut aturan keadilan, dia sama sekali tidak bisa menikmati ember mata air kehidupan ini sendirian. Sumber kehidupan adalah milik semua yang tinggal di sini. Semua untukmu. Rampeng dari sekte Terminator telah kehilangan sebagian energi hidupnya karena racun Fudo, dan dia belum pulih. Dia benar-benar ingin menggunakan musim semi kehidupan ini untuk memulihkan kerugiannya dan kembali ke kondisi puncak sesegera mungkin sehingga dia bisa menghadapi pertempuran di masa mendatang. He Wei, Song Ting Yu, dua praktisi bela diri sekte Terminator, dan bahkan Pan Kian Kian telah terinfeksi racun Fudo. Selama mereka terinfeksi racun Fudo, ratu kelabang bersayap delapan akan menyerap energi darah dan daging murni mereka, yang juga merupakan energi kehidupan mereka. Pengisian ulang energi kehidupan biasanya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu yang relatif lama. Musim semi kehidupan dapat memperpendek atau bahkan melewatkan masa pemulihan ini dan langsung mengisi kembali energi daging dan darah murni yang telah mereka keluarkan. Kami mengakui bahwa Anda, Sue Moyan, telah memberikan kontribusi. Wajar jika Anda mengambil sebagian dari mata air kehidupan. Praktisi bela diri sekte Terminator lainnya melirik ke samping dan mengejek dengan dingin, tapi kamu ingin memberikan semua mata air kehidupan untuk dirimu sendiri. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Bagi kita yang terinfeksi racun Fudo, mata air kehidupan dapat dengan cepat mengisi kembali kehilangan kita. Energi kehidupan bukanlah energi roh dan tidak dapat dipulihkan dengan batu roh. Itu adalah energi vital tubuh fisik dan butuh waktu lama untuk pulih. Renpeng mendengus dingin. Kau ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Mari kita membaginya berdasarkan jumlah orang. Hei Wei menyarankan, ini seharusnya masuk akal, bukan? Pada saat ini, sekte Terminator memiliki culi dan tiga praktisi bela diri lainnya. Termasuk Hei Wei, ada lima orang. Mereka memiliki orang terbanyak. Saat ini, Luo Chen sendirian, dan Du Xiangyang juga sendirian. Jika mereka membaginya berdasarkan jumlah orang, itu pasti akan menjadi yang paling menguntungkan bagi sekte Terminator. Di pihak Suemoyan, termasuk Hei Wei, hanya tersisa empat orang. Jika dibagi berdasarkan jumlah orang, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Di pihak Qinlai, termasuk Song Tingyu dan Xie Jingxuan, ada tiga orang yang hadir. Mereka juga tidak akan kalah. Orang yang benar-benar dirugikan adalah Luo Chen. Hei Wei mempertimbangkan kepentingan Qinlai dan Suemoyan dari sekte Terminator. Metodenya membagi berdasarkan jumlah orang relatif adil. Dia juga terinfeksi racun Fudo. Dia harus berjuang demi mata air kehidupan untuk dirinya sendiri, Song Tingyu, Ren Peng, dan yang lainnya semampunya. Luo Chen, apa yang kau katakan? Seruculi lembut. Aku ingin dua bagian lagi dari mata air kehidupan. Dua orangku meninggal di sini. Luo Chen mendengus dan berkata dengan dingin, Aku sendiri butuh tiga orang. Jika tidak, aku tidak akan membawamu keluar dari hutan ini. Ekspresi semua orang menjadi gelap. Chuli bertanya pada Du Xiangyang. Du Xiangyang mengangkat bahu, ekspresinya santai. Aku tidak keberatan. Aku hanya butuh satu porsi. Aku tidak terinfeksi racun Fudo, dan tidak ada temanku yang terinfeksi. Bagaimana denganmu, Qinlai? Chuli menanyakan pendapat Qinlai. Pada saat ini, setelah ancaman Ye Ye Hao hilang, pihak Sekte Terminator adalah yang terkuat. Dalam benak Chuli, dia menganggap Qinlai, Song Tingyu, dan Xie Jing Xuan sebagai bagian dari kelompoknya. Selama mereka memiliki pendapat yang sama, dia bisa mengabaikan pihak Luo Chen dan Suemoyan. Oleh karena itu, apa yang paling dihargai adalah pendapat Qinlai. Selama kurun waktu ini, serangkaian penampilan Qinlai telah memenangkan rasa hormat Chuli. Chuli, yang menghargai persahabatan dan kebenaran, menganggap Qinlai sebagai saudara. Saya, Qinlai, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kakak, kenapa kamu ragu-ragu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan? Chuli terkejut. Perhatian Luo Chen, Du Xiangyang, dan Suemoyan tertuju pada Qinlai. Mereka paham bahwa jika pendapat Qinlai dan Chuli sudah sama, maka pembagian mata air kehidupan kemungkinan besar akan bisa diputuskan. Sekte Terminator beranggotakan lima orang, pihak Qinlai beranggotakan tiga orang, dan Du Xiangyang berhubungan baik dengan Qinlai dan He Wei. Dia pasti akan berdiri di pihak Qinlai. Kekuatan ini cukup untuk melawan kekuatan gabungan empat orang dari Sekte Iblis Ilusi dan Luo Chen. Kakak Chu, aku, aku merasa mata air kehidupan harus diberikan kepada Suemoyan. Qinlai menguatkan dirinya dan berkata. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Ren Peng dan yang lainnya dari Sekte Terminator segera meledak dan mulai berteriak. Mengapa Sekte Iblis Ilusi benar? Boleh saja memberi mereka sebagian dari mata air kehidupan, tetapi tidak boleh semuanya. Kita juga terinfeksi oleh racun Fudo, kita juga membutuhkan mata air kehidupan untuk mengisi kembali energi kehidupan kita, mengapa kita harus memberikan itu semua kepada mereka? Qinlai, apakah otakmu gosong? He Wei juga berteriak. Bukan hanya Terminator Sek. Pihak Sekte Iblis Ilusi bahkan lebih terkejut. Suemoyan menutup mulutnya dengan tangan kecilnya dan menatap Qinlai dengan tidak percaya. Tidak peduli bagaimana dia membayangkannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Qinlai akan mengatakan sesuatu seperti ini. Qinlai sebenarnya ingin memberikan semua mata air kehidupan kepadanya. Dia bahkan mengira bahwa dia salah dengar. Sebelumnya, dia sama sekali tidak mengenal Qinlai. Sebelum memasuki makam dewa, dia telah mempelajari dengan saksama para peserta dari berbagai kekuatan dan tidak memiliki kesan tentang seseorang yang bernama Qinlai. Pertama kali bertemu Qinlai, karena kedua saudari itu dikuasai oleh serangga Fudo dan dibakar sampai mati oleh Qinlai, dia keliru mengira Qinlai adalah binatang buas dan mengajak Pan Kian-Kian untuk mengejar Qinlai sebentar. Berdasarkan premis ini, fakta bahwa Qinlai tidak bekerja sama dengan Chu Li untuk menggelapkan mata air kehidupan milik sekte iblis ilusi sudah merupakan kabar baik baginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qinlai bukan saja tidak ingin menargetkan mereka, dia bahkan ingin memberikan seluruh mata air kehidupan kepada mereka. Hal ini menyebabkan Suemoyan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Saudara Qin, kami tahu bahwa Nona Sue sangat cantik, tetapi demi memenangkan hatinya, Anda bahkan mengabaikan masalah kami sendiri. Apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh? Ren Peng dari sekte Terminator mengejek dengan kasar. Dia pikir Qinlai melakukan ini untuk menarik hati seorang wanita cantik. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Qinlai tidak akan menyanyiakan usahanya untuk membantu Suemoyan. Ketika dia mengatakan hal ini, Luo Chen, Du Xiangyang, He Wei, dan bahkan Pan Kian-Kian dari Sekte Iblis Ilusi dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh. Mereka semua mengamati Qinlai dan Suemoyan dengan tatapan aneh. Song Tingyu jelas ada di samping, pikir semua orang. Lalu mereka semua merasa jijik. 470. Selain mereka yang mengetahui cerita di dalam, semua orang berpikir bahwa Qinlai mencoba untuk mengambil hati Suemoyan dan memenangkan hatinya. Hal ini menyebabkan Ren Peng dan yang lainnya merasa jijik. Tindakan Qinlai merugikan kepentingan mereka. Jika mereka memberikan semua mata air kehidupan kepada Suemoyan, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan energi kehidupan yang hilang. Ini akan menyebabkan tubuh mereka tidak dapat kembali ke kondisi puncak. Suemoyan dan gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi juga tidak menyadari bahwa Qinlai membantu Suemoyan semampunya demi menghormati Sueli. Saudari Sue, Qinlai ini mungkin menyukaimu. Huang Zuli berkata dengan lembut. Dalam suasana yang tiba-tiba sunyi, meskipun dia merendahkan suaranya, tetap saja banyak orang yang mendengarnya. Pan Qian Qian dan gadis-gadis Sekte Iblis Ilusi lainnya menganggup pelan tanda setuju, ekspresi mereka mengatakan bahwa memang begitulah adanya. Mereka tidak merasa bahwa Qinlai sangat mencintainya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Qinlai sangat tidak tahu malu karena Song Tingyu berada tepat di sampingnya. Aku salah menilai dia, pikir Pan Qian Qian. Sebelumnya, untuk membantu Song Tingyu menyembuhkan racun Fudo, Qinlai tanpa rasa takut menyerbu ke area yang dipenuhi racun Fudo dan melawan serangga Fudo. Dia telah memaksa serangga itu untuk mematahkan delapan sayapnya dan memperoleh darah yang dibutuhkan untuk menyembuhkan racun itu. Pada saat itu, gadis-gadis dari Sekte Setan Ilusi telah tergerak. Mereka mengira Qinlai adalah kekasih yang setia. Mereka merasa bahwa bahkan jika Song Tingyu meninggal, akan sepadan jika ada pria seperti ini yang mempertaruhkan nyawanya demi Song Tingyu. Penampilan Qinlai sebelumnya telah memikat mereka semua. Tapi sekarang, Pan Qian Qian menggelengkan kepalanya dalam hati. Ketika dia melihat Qinlai lagi, dia merasakan rasa jijik yang tak terlukiskan. Tingyu, kamu bahkan tidak peduli padanya. Hei Wei mulai berteriak. Pria, tidak ada satupun yang baik. Aku akhirnya mengerti. Dia menatap tajam ke arah Culi. Culi merentangkan tangannya dengan polos, senyum pahit di wajahnya. Aku di pihaknya. Song Tingyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum santai, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Dia bahkan berinisiatif untuk memegang lengan Qinlai, tampak cantik dan menawan. Bahkan jika dia benar-benar ingin memiliki beberapa istri dan selir, aku akan menerima nasibku. Semua pria itu benar-benar tercengang. Qinlai, Du Xiangyang mengacungkan jempol dan berkata dengan tulus, kamu hebat. Gadis dari Sekte Iblis Ilusi juga tercengang. Dia sedikit pusing dengan reaksi Song Tingyu. Wajah cantik Hei Wei berubah. Dia menghentakkan kakinya dan memarahi, Tingyu, apakah kamu juga menjadi idiot? Apapun yang dilakukannya, menurutku itu benar. Song Tingyu berkata sambil tersenyum. Seluruh pori-pori Qinlai terasa rileks. Song Tingyu mengetahui identitas Sue Moyan, dan mengetahui bahwa Sue Moyan membutuhkan mata air kehidupan lebih dari orang lain. Tetapi dia juga telah diracuni dan kehilangan sebagian energi kehidupannya. Dia tidak berteman dengan Sue Moyan. Tapi sekarang, demi dia, dia rela mengabaikan dirinya sendiri dan berdiri di sisinya tanpa keraguan apapun. Dia tahu bahwa identitas Sue Moyan sensitif bagi Sue Sazong, jadi dia membantu menutupinya dan berpura-pura menjadi wanita paling bodoh yang mempercayainya tanpa syarat. Kakak Chu, bisakah kau memberiku sedikit muka? Qinlai berkata dengan serius. Chu Li dan He Wei berteriak. Kakak senior Ren Peng berteriak. Para praktisi bela diri sekte Terminator jelas merasa cemas. Chu Li mengira Sue Moyan adalah tunangan Qinlai. Sebelumnya, melalui percakapan antara Sue Moyan dan Ye Yi Hao, dia juga tahu bahwa obat suci yang dicari Sue Moyan adalah mata air kehidupan. Dia menduga bahwa Sue Moyan punya alasan mengapa dia membutuhkan mata air kehidupan. Kehilangan energi kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam sehari. Butuh waktu. Chu Li berpikir sejenak, lalu menatap He Wei, Ren Peng, dan yang lainnya. Ia berkata dengan serius, tapi setidaknya kalian bisa sembuh. Kalau kalian diracuni, kalian pasti akan mati. Ren Peng, He Wei, kalian berdua diracuni. Alasan kalian bisa sembuh adalah karena Qinlai mempertaruhkan nyawanya untuk menyerbu ke area yang ditutupi racun Fudo dan memperoleh saripati darah serangga Fudo untuk kalian. Chu Li menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Dia berkata, kalian semua berhutang nyawa pada Qinlai. Saat dia mengatakan ini, He Wei, Ren Peng, dan yang lainnya langsung terdiam. Chu Li berteriak, anggap saja itu sebagai pembayaran kembali apa yang kau hutangkan pada Qinlai. Meskipun He Wei dan yang lainnya sangat tidak mau, mereka hanya bisa tetap diam setelah Chu Li menyatakan pendiriannya. Mereka diam-diam menyetujui hal ini. Aku akan memberimu sepuluh kristal api surgawi lagi. Qinlai menatap Du Xiangyang. Du Xiangyang tentu saja mengerti arti kata-katanya. Setelah menyeringai, Du Xiangyang menganggup dengan cepat. Aku orang yang paling suka membantu orang lain mencapai tujuan mereka, haha. Menggunakan semua mata air kehidupan untuk memenangkan hati seorang wanita. Kamu, Qinlai, benar-benar luar biasa. Aku benar-benar terkesan. Bahkan wanita itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi apa yang bisa kukatakan. Dia juga menganggup. Tanpa berkata apa-apa lagi, Qinlai mengeluarkan sepuluh kristal api surgawi dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Du Xiangyang. Setelah menerima kristal api surgawi, Du Xiangyang tersenyum lebih bahagia. He he, aku bahkan lebih terkesan padamu sekarang. Akhirnya, Qinlai menatap Luo Chen. Luo Chen tersenyum dingin. Aku tidak semudah itu diajak bicara. Aku berutang budi padamu, kata Qinlai sambil mengerutkan kening. Sebuah bantuan saja tidak cukup. Luo Chen mendengus dingin dan berkata, aku tidak percaya kau akan meminta semua orang menyerahkan mata air kehidupan hanya untuk menyenangkannya. Aku butuh alasan yang nyata. Aku juga butuh alasan. Aku tidak ingin berutang apapun padamu tanpa alasan. Kurasa aku tidak pantas kau lakukan begitu banyak untukku. Di sisi lain, Sue Moyan menatapnya dalam-dalam dengan mata jernihnya dan berkata pelan. Dia sama seperti Luo Chen, dia tidak percaya bahwa Qinlai akan meminta semua orang untuk menyerahkan mata air kehidupan hanya karena kecantikannya. Dia hanya berinteraksi dengan Qinlai untuk waktu yang singkat. Akan tetapi, ia yakin bahwa orang yang amat kejam dan gila pada dirinya sendiri tidak akan sehebat itu hingga rela menolong orang asing dengan cara apapun, dan hanya demi kecantikannya. Ini tidak realistis. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya lagi. Dia pikir Qinlai punya sesuatu untuk ditanyakan padanya atau sekte iblis ilusi. Itulah satu-satunya alasan Qinlai melakukan hal seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan ini juga ada di benak banyak orang. Pertanyaan ini juga ada di benak Hewei, Du Xiangyang, dan Luo Chen. Mereka semua menatap Qinlai. Anda tentu akan mengetahui alasannya di masa mendatang. Qinlai berkata dengan acuh tak acuh. Kerjasamaku denganmu berakhir di sini. Luo Chen menatap dingin ke arah ini. Melihat bahwa Qinlai tidak punya niat untuk menjelaskan, dia mengangguk dan tiba-tiba berbalik untuk pergi. Tentu saja dia tidak akan memimpin jalan bagi mereka. Cu Li, ayo pergi. Hewei tiba-tiba mendengus. Kemana harus pergi? Tunggu Qinlai datang bersama kita, kata Cu Li tanpa ekspresi. Dia belum melihat kemarahan Hewei. Jika kau tidak pergi, kami yang akan pergi. Hewei melotot padanya. Roh kayu itu telah disegel, dan Yeyi Hao tidak lagi menjadi ancaman. Mengapa kau masih bersama pria yang lebih mementingkan cinta daripada persahabatan ini? Cu Li, putuskan sendiri. Kau akan bersamanya atau bersamaku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hewei berbalik dan berjalan keluar desa tanpa menoleh ke belakang. Kakak senior Renpeng dan yang lainnya mendesaknya. Mereka baru saja akan mengganti kerugian mereka dengan mata air kehidupan ketika Qinlai ikut campur. Pada akhirnya, mereka harus menyerahkan seluruh mata air kehidupan. Setelah kejadian ini, ada dendam antara mereka dan Qinlai. Sangat sulit untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan sangat sulit untuk tetap bersama. Cu Li juga melihat jarak antara mereka dan Qinlai, dia tahu bahwa Hewei masih tidak puas dengan tindakan Qinlai dan tidak ingin terus bersama Qinlai. Kakak, dia menatap Qinlai dengan canggung. Kakak Cu, pergilah. Aku bisa mengerti. Masalah ini memang masalah saya. Maaf. Qinlai tersenyum pahit. Mari kita berpisah untuk sementara. Ketika Hewei sudah tenang, kita bisa bertemu lagi. Cu Li menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Wanita perlu dibujuk perlahan. Beri aku waktu. Pergi. Qinlai tersenyum tenang. Maka dari itu, Cu Li membawa Renpeng dan dua orang lainnya menjauh dari Qinlai dan bergegas pergi mencari Hewei. Dia khawatir Hewei akan berada dalam bahaya sendirian. Bagaimana denganmu, saudara Du? Qinlai bertanya lagi. Heh, kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau aku menemanimu? Du Xiangyang tersenyum. Sangat bersedia, Qinlai mengangguk riang. Song Tingyu terus berdiri di sisinya dengan senyum di wajahnya, dengan tegas berjalan bersamanya. Sementara itu, Si Ye Jing Xuan memejamkan matanya. Dia masih memikirkan pengalaman sebelumnya dan sama sekali tidak memperhatikan apa yang terjadi hari ini. Banyak orang telah pergi. Bisakah kau memberitahuku mengapa Sue Moyan berdiri di mulut sumur dan bertanya lagi sebelum dia bergerak untuk mengambil mata air kehidupan? Anda akan tahu di masa mendatang. Qinlai tersenyum, melambaikan tangannya, dan pergi dengan percaya diri. Dia takut jika Sue Moyan terus bertanya, dia tidak akan bisa menjawab. Dia takut Sue Moyan akan mengungkap identitasnya sebagai sisa-sisa Sue Sazong di depan semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.